Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Hormati Pak Rektor Prof. Sofian Anif beserta jajarannya Yang kami hormati tim gugus tugas penanggulangan COVID-19 UMS Dan segenap peserta webinar yang sehat walafiah insyaAllah Puji syukur mari kita panjatkan pada Allah SWT Yang senantiasa melimpahkan rohmah dan inayahnya Sehingga kita bisa bersilaturahim secara virtual Dalam rangka webinar pada pagi sampai siang nanti Yang insyaAllah akan berakhir jam 11.10 Atau paling lambat sebelum duhur insyaAllah Salawat dan salam semoga selalu terjurah kepada junjungan kita Dan tuntunan kita Nabi Muhammad SAW Yang antara lain ratusan tahun lalu Itu sudah memberi pesan-pesan positif pada kita sekalian Dalam menghadapi pandemi Sebagaimana yang sedang kita alami saat ini Meski kemudian Atas takdir Allah Beberapa saudara kita Sahabat kita Kapundut karena COVID-19 ini Termasuk tadi pagi Kita dapat kabar Sahabat kita Saudara kita Pak Arief Ibo Kapundut Tadi malam Bapak Ibu yang kandah hormati Saya terbawa emosi ini Jadi ingat teman-teman di Fai itu sudah tiga Pertama Ustadz Mo'in Yang kedua Ustadz Sukari Belum lama kita dengar Ustadz Arief Ibo Kita doakan semoga Husnul Khotimah Beliau-beliau Amin 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 Bapak Ibu yang kami hormati Pada hari ini Sabtu 16 Januari 2021 Tepatan dengan tanggal 3 Jumatil akhir 1442 Hijriah Tugas Tugas Penanggulangan COVID-19 UMS Menyelenggarakan webinar Dengan tema Interpretasi Rapid Diagnostik Dan Vaksin COVID-19 Sebagai MC Kami akan membacakan Susunan acara webinar kali ini Yang pertama pembukaan Yang kedua Sambutan tunggal oleh rektor Kemudian yang ketiga Agenda inti webinar Dan yang terakhir penutup Bapak Ibu yang kami hormati Kita masuk agenda pertama Yaitu pembukaan Mari kita buka acara webinar Pada pagi hari ini Dengan membaca Basmala Bismillahirrahmanirrahim Semoga Dengan bacaan Basmala tadi Allah meridui webinar kita Di pagi hari ini Dan mendatangkan Hikmah yang banyak Pada kita sekalian Amin Masuki agenda kedua Yaitu sambutan tunggal Oleh rektor Itu pada Profesor Dr. Sofian Alif MSI Dipersilahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Bismillahirrahmanirrahim Salatu Wasalamu Waalaalihi wa sure Yang kami hormati Pengurus Satgas Pelanggulangan Pakil dan sampai jajarannya dan semakin Bapak-Ibu peserta webinar yang saya lihat cukup banyak ini 160 partisipan dan banyak diadiri oleh Bapak-Bapak Dekan dan tentunya untuk yang pertama saya sampaikan apresiasi pengurus COVID-19 yang pagi ini mengadakan webinar dan ini menjadi salah satu bagian dari edukasi kepada Bapak-Ibu Sintas Akademika sebagai satu upaya untuk tindakan preventif kemudian yang kedua saya sampaikan bahwa dan saya sampaikan kepada POH EM dan teman-teman bahwa Satgas COVID-19 memang menjadi salah satu instrumen kita sebagai upaya kita untuk menanggulani ini mencegah penularan terjadinya COVID-19 di internal kampus kita meskipun meskipun ada pesan khusus dari Pak Helder waktu itu memang Satgas COVID-19 itu kalau bisa dikembangkan tidak hanya untuk civitas akademika tetapi juga sekalipun keluarga civitas akademika bahkan mungkin pada masyarakat sempat masyarakat karena beliau melihat potensi yang ada di UMS tidak hanya sekedar memiliki fakultas kebeberan tetapi fakultas-fakultas yang satu rumpun ilmu kesehatan itu cukup banyak masih ada fakultas keberanjik ada fakultas ilmu kesehatan yang itu dianggap sebagai satu potensi bahkan kita punya rumah sakit gigi mulut dan insya Allah minggu depan itu sudah ada kegiatan lelang rumah sakit pendidikan yang tentunya nanti dalam waktu yang tidak lama kita sudah akan membangun rumah sakit pendidikan termasuk beberapa hari yang lalu saya rapat dengan bapak-bapak wakil elektor untuk melusun RAB dan saya minta bahwa Satgas COVID ini menjadi program prioritas sehingga saya minta untuk dianggarkan dan bahkan nanti anggaran baru yang tercantum itu akan bisa diakumulasi dengan dana keserai yang selama ini kita sudah punya sehingga bisa mencampur seluruh fasilitas akademik baik itu yang sudah terkenak mampu yang belum terkenak dan tidak akan terkenak lagi kalau beberapa informasi yang saya peroleh memang hampir semuanya mereka tarik infeksi COVID-19 itu karena dari luar bukan dari dalam UNS hanya mereka dari luar dan kemudian akhirnya bisa meneluar kepada teman-teman bahkan untuk keluarga masing-masing bahkan kita juga sudah punya diatakan karena kecenderungan ke depan bahkan itu ada di perbankan terbaru bahwa yang terkonfirmasi positif COVID-19 itu nanti tidak semua harus bawa ke rumah sakit kecuali yang punya pengobit dan mungkin kejala berat itu kejala sedang ringan bahkan sampai UTG itu diharapan memang harus di isolasi mandiri di rumah kita menyediakan dirajiman kemudian di mana itu peramayana kan kita punya dish house yang baru saja kita resmikan selalu pada berapa kamar itu 14 atau 16 kamar itu itu sudah cukup layak untuk digunakan sebagai fasilitas yang bisa dipakai oleh solusi kita rumahnya memang yang belum belum merepresentatif untuk digunakan tempat isolasi mandirinya karena banyak teman-teman terutama masih muda-muda itu kan rumahnya biarnya agak kecil kamarnya cukup terbatas insya insyaallah nanti bisa menggunakan fasilitas dan pak sudah minta supaya kelas-kelas yang ada di rajiman itu dibuat kamar-kamar itu beberapa upaya kita sehingga yang sangat paling penting di sini termasuk menjadi tugas pokok dari satgas covid ini sudah barangku adalah memberikan edukasi pada seluruh masyarakat kampus bagaimana kalau memiliki gejala seperti yang sudah dikasih sebagai tanda covid dan yang paling penting itu bahkan kemarin saya minta ada juga pendampingan pandingan dari pendampingan dari psikologi karena biasanya orang kalau sudah ter apa terpafil masih positif meskipun itu baru dari hasil rapid itu kemudian apa psikologinya down bahkan sampai kebatas stres paling tidak juga takut itu yang tidak memberikan apa kenyamanan bagi tubuh kita untuk membangun antibody sehingga di satu sisi kita sudah positif tapi sisi lain kemampuan imun kita tidak bisa maksimal untuk melawan virus covid-19 yang ada dalam tubuh kita ini yang perlu digalakkan sehingga kita berharap kita berdoa sudah cukup terakhir Pak Arief Pak Arief ini sudah terakhir kalaupun apa namanya kalaupun apa karena ini kecederunan naik terus bahkan mungkin sudah terjadi varian-varian baru kalau menurut teori dari Pak Dr. Tonang itu kalau sudah terkena tahun 19 itu hanya tinggal 30% terkena lagi tapi kalau apa apa namanya disiplin dengan protokol kesehatan itu 35% itu kalau virusnya sama tapi kalau sekarang sudah ada varian baru ya sudah barangkan itu akan berbeda maka kita upayakan penerapan covid-19 penerapan protokol kesehatan di kampus itu kita jaga betul dan sekaligus ada upaya untuk edukasi pada masyarakat bagi yang memang sudah terlanjur memiliki gejala-gejala seperti itu harus kita edukasi supaya tidak daun tidak cepat dilakukan tindakan tindakan utama bagaimana bisa dilakukan di lingkup keluarganya atau di lingkup dirinya sendiri keluarga sehingga semuanya akan menjadi aman dan ini memang menjadi satu apa namanya komitmen kita semuanya sehingga keberadaan saat kita oleh PTM itu memang meskipun belum apa namanya belum banyak banyak-banyak yang tahu tetapi setelah Pak Haidar itu saya sampaikan bahwa di sebelum saya masuk rumah sakit itu kami sudah membuat sudah saya sudah mengekskalkan adanya sabdas atau gugus COVID Pak Haidar ini dan sekarang sudah bergerak bahkan ketika saya sudah keluar dari rumah sakit itu ada beberapa teman yang sudah bisa mencarikan dengan plasma karena memang efektif itu untuk penyembuhan COVID-19 itu dengan plasma dari orang yang pernah apa namanya terinfirmasi positif tentunya dengan apa karakter darah yang sama ya artinya golongan darahnya kemudian dan sebagainya itulah beberapa hal yang saya rasa kita harus ikut berpartisipasi adanya gerakan-gerakan yang dilakukan oleh gugus Satgas ini pagi ini dulu sebelumnya ada sosialis-sosialisasi dan pagi ini ada webinar dan saya juga memberikan apresiasi tidak hanya sekedar terkait dengan COVID-19 tapi juga sekaligus ada materi terkait dengan apa namanya vaksin ya Bu Iin nanti sudah memberikan penjelasan terkait dengan vaksin nanti sekali lagi terima kasih dan ini mari kita dukung bersama barangkali nanti akan dilakukan dengan program atau biatan-biatan lain yang semuanya itu memang sebaik upaya kita dalam rangka untuk mencegah terjadinya COVID-19 di internal kampus terutama dan keluarga kita semua dan kita bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat umum terutama di sekitar kampus ini sekali lagi terima kasih Prof. M dan teman-teman yang sudah bekerja keras untuk mewujudkan apa namanya berbagai upaya dalam rangka untuk penjagaan COVID-19 ini dan selamat berwebinar saya nanti bisa melihat dan bila sepuluh acara di tempat lain terima kasih walaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh Pak Rektor Prof. Sofian Anif yang sudah menyampaikan sambutan pada kesempatan kali ini sekaligus juga memberikan beberapa pesan untuk gugus tugas penambulangan COVID-19 sebelum kita masuk ke akhidat berikutnya perlu aku aturakan sedikit ralat yang kapundut tadi malam dini hari jam 1 itu Pak Arief Wibowo dari Prodi IGT UMS kalau Pak Arief Wibowo Insya Allah sehat wal-ahiyah dari Fakultas Ilmu Kesehatan Bapak Ibu yang kami hormati memasuki Agenda Ketiga sebagai Agenda Inti Webinar Interpretasi Rapid Diagnostik dan Vaksin COVID-19 yang menghadirkan dua pembicaraan yang pertama Profesor Dr. Dr. E.M. Sutrisna Emkes dan yang beliau sebagai Ketua Gugus sekaligus dan yang kedua Ibu Dr. I.N. Novitano Hidayati Mahmuda MSI SPBD yang akan dimodelatory oleh Ibu Okti Siripurwanti S-KEP NURS M-KEP S-P-KEP M-B itu pada Bu Okti dipersilahkan Baik Terima kasih Pemahasri Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Yang saya hormati Pak Rektor Prof. Sofianani Kemudian Bapak-Bapak Wakil Rektor Dekan Kaprodi dosen maupun karyawan Terima kasih atas kesempatannya pagi hari ini kita akan melakukan webinar terkait dengan interpretatif rapid diagnostic dan vaksin COVID Pertama kami juga mengucapkan Bela Sungkawa kepada Pak Arief Apa namanya Kemudahan Husno Fatima Baik Bapak-Ibu terkait dengan pandemi COVID-19 ini kan sudah berjalan hampir satu tahun di Indonesia dan insidennya memang semakin lama itu semakin meningkat penambahan kasus baru kemarin itu sampai dengan 12.818 dan saya rasa pemerintah pun juga terus melakukan upaya-upaya praktek 3T tracing testing dan treatment nah tentunya salah satu bentuk testing awal itu merupakan rapid test nah untuk itu kita perlu mengetahui bagaimana nanti interpretatif hasil test rapid kemudian juga pandemi ini kan akan terkontrol ketika memang herd immunity itu bisa 70% nah salah satu upayanya tentunya ini untuk melindungi masyarakat dan untuk mencapai kekebalan itu melalui vaksin sehingga hari ini kita akan mendengarkan paparan dari sumber yang terpercaya terkait dengan interpretatif hasil rapid test dan vaksinasi covid-19 berikut sekilas terkait dengan kurikulum VT pembicara kita kalau ini banyak sekali Prof. EM pembicara yang pertama adalah Prof. Dr. EM Sutrisna Emkes beliau profesor penelitiannya yang beliau banyak sekali saya rasa tidak perlu saya bacakan disini hibah-hibah yang diperoleh beliau juga sangat banyak sekali bidang keilmahnya adalah farmakologik dan farmakokinabik kemudian yang berikutnya adalah Dr. Iin kami tampilkan sekilas terkait dengan kurikulum VT beliau ini yang kedua adalah Dr. Iin Novita Nur Hidayati Mahmudah MSC SPPD beliau lahir di Jakarta 28 September tahun 81 saat ini beliau sebagai profesi di kedokteran umum saya pikir itu berikutnya adalah pemaparan langsung dari pembicaraan kita yang pertama yaitu Profesor Dr. Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan semua partisipan di webinar ini Alhamdulillah kita masih di kesehatan di tengah pandemi ini kurang lebih 3 minggu data sudah kita dapatkan ada sekitar 665 yang ikut rapid test dari sekitar itu saya akan lupa tapi kita punya datanya yang berapa yang reaktif berapa yang non-reaktif berapa yang confirm dan berapa yang di rumah sakit kita punya data Bapak Ibu saya ingin menekankan seperti ini kalau dalam kondisi normal maka sifat yang dikedebankan adalah khusus setiap orang itu harus dianggap sihat sampai ada uji yang membuktikan dia sakit itu dalam kondisi normal tetapi dalam kondisi pandemi dimana ada sekian besar persen orang itu berpenyakit tapi tidak bergejala maka ameo seperti itu harus dirubah bahwasannya setiap orang dari kita itu harus dianggap sakit harus dianggap terpapar COVID sampai nanti ada bukti yang menyatakan kita atau dia itu tidak terpapar maka kemudian kita melakukan apa yang itu dengan mass rapid mass testing testing mass up uji mass up karena ada sekian besar persen yang dia itu tidak bergejala sehingga WIU itu selalu menghancurkan tiga testing tracing atau tracing tracing tracking dan treatment nah siapa kemudian berdasarkan state ini setiap orang harus dianggap terpapar harus dianggap sakit sampai ada bukti yang menyatakan dia tidak terpapar kasus-kasus yang selama ini dia confirm positif itu tertular secara tidak dia sadari kalau dokter kita bisa mengatakan mungkin dia tertular dari pasiennya mungkin dia tertular dari pasiennya tapi kalau populasi masyarakat umum dia akan tidak kontak dengan pasien tau-tau dia positif dari mana dia artinya ada seseorang yang dia itu adalah seseorang yang dia itu penyebar virus sekalipun dia tidak bergejala sehingga tadi saya katakan setiap orang harus dianggap terpapar sampai ada bukti yang menyatakan dia tidak terpapar dan itu dibuktikan dengan testing dengan testing sehingga siapa yang terkena testing ya kita semua sebenarnya tentu kalau pemerintah mungkin ada hitung-hitungan apa alokasi biaya kalau standar biaya itu minimal berapa itu seratus ribu berapa itu nanti kita ada yang seperti dan yang kedua karena kita itu tidak tahu apakah kita itu terpapar atau tidak terpapar atau kalau kita melihat pola penyebaran itu yang siksa yang spot-spot yang mosek gitu ya maka setiap orang itu akan berisiko terpapar lewat cara dan lewat waktu lewat tempat yang dia tidak akan tahu yang dia tidak akan tahu tentu ada orang yang dia itu risiko tinggi mungkin karena profesinya ada yang risiko tinggi karena kecerobohannya juga profesinya aman tapi dia ceroboh maka dia juga akan berisiko tinggi untuk terpapar sehingga kemudian preventive promotion adalah makanan waraga 5M dan vaksin kalau standar WHO itu testing itu satu per seribu dari jumlah penduduk per minggu jadi kalau di Indonesia itu ada 267 juta 267 juta penduduk kita itu maka testing kita ideal itu sekitar 267 ribu itu per minggu atau 38 ribu per hari data ini sekali lagi saya juga disclaimer ya data-data yang kita dapat ini juga data-data yang berita di media sosial saya tidak mendapatkan data dari sumber pertama artinya ini kita anggap benar data yang beredar itu kita anggap benar itu adalah di bulan Desember kita sudah meninggati angka 100 yaitu 95,35% dari standar WHO kecuali Jakarta yang sudah melebihi standar WHO jadi Jakarta itu sudah 5 kali dari standar WHO dia 60 ribu per minggu penduduk Jakarta itu sekitar 10 juta 10 juta 500 ribuan artinya dari sini testing kita itu sudah cukup betul sudah cukup betul artinya usaha pemerintah juga perlu kita apresiasi terlepas presidennya siapa tapi kita apresiasi kemudian apakah tes yang kita lakukan selama ini itu akurat atau tidak akurat atau yang pertama dulu kapan karena ini berkaitan akurat itu sangat dependen sangat tergamun juga kepada kapan dia melakukan kita mengenal ada 4 macam tes satu rapid antibody yang kedua rapid antigen yang ketiga PCR dan yang keempat yang mau dirilis adalah jinus kalau kita anggap misalnya seperti ini kita anggap seseorang itu terpapar dari ini ya minus hari kelima dia bergejala hari ini gejala kalau seseorang hari ini dia ada gejala maka sebenarnya dia terpapar agen itu terpapar penyakit itu kalau dalam konteks ini adalah virus itu dia bisa 5 hari sebelumnya dia sudah terpapar 5 hari sebelumnya dia terpapar artinya apa hari pertama hari kedua hari ketiga hari keempat itu adalah no symptom tidak ada gejala sehat walafiat hari kelima baru ada gejala sehingga orang itu sering mengatakan saya itu tau-tau kok seperti ini tadi kemarin tidak apa-apa tau-tau tadi malam merasa panas tau-tau tadi malam merasa batu agennya sudah masuk sekitar 5 hari yang lalu 5 hari yang lalu ketika dia agen itu masuk maka hari kedua pasca gejala atau hari ketujuh setelah paparan itu virus sudah ada dalam saluran nafas ini sudah mulai replikasi artinya apa ketika pada hari itu 2 hari muncul gejala dia dilakukan swab PCR nanti kita katakan ada bedanya PCR antara dengan yang lain itu maka dia bisa dikatakan sebagai positif positif ya nah ini saja ya apa beda antara PCR rapid antigen rapid antibody jenis ini yang kita lakukan kemarin kan yang rapid antibody kalau PCR itu adalah ini kan real time PCR ya polimerase gene reaction PCR satu spesimennya adalah swab mucosa yang kemudian yang diperiksa adalah materi genetik dari RNA dari piristarscope dan dia sebagai gold standard diagnosis diagnosis pasti sebenarnya pasti untuk ukuran ilmu pengetahuan ya bukan pasti ukuran Tuhan ya pasti ukuran ilmu pengetahuan karena ada sekian kecil prosen mungkin 0, sekian persen yang dia tetap bisa keliru namanya tapi gold standard yang bisa kita capek itu adalah kita pakai PCR sehingga kalau pakai PCR tadi hari ketujuh itu sudah bisa kita detect dari hari PCR atau hari kedua pasca bergejala dia bisa sudah ketahuan dia positif atau negatif masalahnya adalah PCR itu satu dia harganya mahal yang kedua dia tindakan semi-invasif dia akan mengambil swab dari mukosa hidung yang ketiga harganya mahal sehingga karena dia mengambil swab mukosa hidung itu ada celah dimana PCR itu adalah false negative ketika kemudian false negative tadi ketika kemudian proses pengambilannya tidak benar kemudian pasca pengambilan itu juga spesimen itu harus ditaruh di VTM viral transport media VTM dan kemudian harganya yang mahal tadi sehingga ada keterbatasan pemerintah untuk melakukan PCR sehingga tidak pernah kita dengar ada PCR masal PCR selalu ada indikasi entah indikasi karena kontak entah indikasi karena gejala yang kedua yang kedua adalah rapid antigen ini juga swab mukosa yang diperiksa bagian dari protein virus tapi bukan materi genetik dari virus maka kita anggap dia sebagai screening diagnostik jadi kalau di kedokteran ada diagnosi klinis diagnostik laboratoria diagnosi pasti dan sebagainya screening sekarang harganya juga lumayan terjangkau sudah cukup terjangkau dan sudah bisa dilakukan secara masal juga lakapan swab antigen itu namanya antigen itu berarti bagian dari virus sebenarnya dia sudah bisa dideteksi pada tahap-tahap awal swab antigen itu cuma kelemahan dari swab antigen itu adalah yang pertama ada limit deteksi yang tinggi artinya diperlukan jumlah protein tertentu yang dia bisa kedeteksi sebagai reaktif sehingga dikatakan kalau seperti itu itu nanti berkaitan dengan sensitivitas yang paling baik jumlah yang kecil pun dia sudah bisa terdetek itu namanya yang paling baik rapid antigen itu ada limit deteksi yang cukup tinggi sehingga kalau kemudian dia negatif padahal sebenarnya dia terpapar tetapi karena tidak cukup spesimen tidak cukup protein yang kedetek oleh yang dimaknai sebagai antigen oleh alat ini maka dia bisa dibaca sebagai non-reaktif walaupun dia positif sehingga kemudian rapid antigen itu bisa serial maksudnya sekarang dia negatif mungkin saja besok atau besoknya dia bisa positif ketika dicek ulang begitu kelemahan juga rapid antigen adalah tadi karena dia swab terkadang dia adalah false negatif karena proses pengambilan spesimen yang tidak benar atau negatif palsu tadi berikutnya adalah rapid antigen ini yang kemarin kita lakukan yang kemarin kita lakukan ini dianggap saat ini yang paling murah spesimennya adalah darah kapila dan darah pena nah dasar teorinya bagaimana ketika ada agen atau patogen yang masuk dalam hal ini adalah konteksnya adalah virus covid-19 maka tubuh akan mementuk antibody yang kita kenal sebagai imunoglobulin M dan imunoglobulin G tetapi ini juga kelemahannya adalah baik rapid antigen maupun rapid antibody adalah spesifitasnya yang tidak tinggi atau saya katakan spesifitasnya yang rendah sensitifitasnya cukup tinggi pada waktu yang tepat pada waktu yang tepat tetapi spesifitasnya yang rendah maksudnya apa jadi kalau kalau sensitifitas itu metode atau alat yang baik itu dia bisa mendeteksi yang benar-benar sakit saja atau semua yang sakit dia bisa kedetek walaupun dia kadarnya itu rendah walaupun dia kadarnya rendah sehingga sensitifitas itu ngitungnya adalah ada true positif dibagi true positif ditambah dengan false negatif apa true positif itu true positif itu adalah ketika di rapid dia positif ketika di PCR dia positif itu baru true positif tetapi ketika di rapid dia positif kemudian di PCR dia negatif itu namanya false positif positif palsu nah karena sespesifitas yang rendah dari rapid antibody maupun rapid antigen ini sekali lagi sensitif tinggi tapi spesifikannya redah maka kemudian sering kita dapatkan seseorang yang dia rapid testnya dia reaktif tetapi kemudian dia PCR-nya dia adalah negatif sehingga ini juga nanti Bapak Ibu ini kita sekaligus menguatkan jangan kemudian merasa apa takut gugup ketika kemudian hasil saya kok reaktif sekali lagi karena ini adalah spesifikasi yang rendah sekian besar persen orang yang reaktif itu ketika PCR dia negatif tentu nanti ada scoring tim dokter akan punya scoring skor anda berapa sampai kemudian anda itu kecenderungannya adalah memang positif baru kemudian dilakukan satu PCR-nya sehingga kalau kita lihat ini grafik data-data seperti ini rapid antibody kelebihannya cepat dibaca 15 menit kalau antigen juga 15 kalau ini bukan 15 menit sebenarnya 3 menit bisa dibaca 10 menit tambah ketika ngetik hasilnya tapi 3 menit dia bisa dibaca kalau dia pakai darah kapiler tentu kalau darah vena agak beda kemudian rapid swab antigen juga 30 menit ini yang pakai vena tadi PCR dia beberapa hari sebenarnya tes PCR-nya sendiri hanya sekitar sekian jam dia kan amplifikasi dari RNA DNA itu dinaikkan sekian jam cuma karena tadi antri nunggu dan sebagainya dia baru dapat itu data mungkin sekitar 1-2 hari begitu dikatakan kalau swab PCR masih ada celah sensitivitasnya adalah 71-98% artinya ada celah dimana dia tidak bisa mendetek viral walaupun dia sebagai gold standard standar baku yang saat ini Anda dikatakan positif atau negatif itu adalah PCR ini sini data malah mengatakan sensitivitasnya 34-80% range-nya libar sekali antara rapid antibody dan kalau saya mengatakan dia sensitivitasnya tinggi pada waktu yang tepat jadi 80 itu ketika dilakukan pada waktu yang tepat 34 ketika dia dilakukan pada waktu yang tidak tepat contohnya bagaimana misalnya begini dia terpapar sekarang besok dia di tes rapid antibody jelas dia akan beraktif antibody terbentuk false negative negatif palsu walaupun sebenarnya dia telah terpapar sekarang ada alat baru yang kemarin katanya sudah mendapatkan izin idar yaitu namanya jenis saya tidak terlalu banyak menguasai tetapi mencoba mencari beberapa referensi dan mungkin referensi saya sama juga dengan referensi bapak ibu atau mungkin bapak ibunya referensi yang lebih baik daripada saya tapi intinya adalah keunggulannya dia yang diberi adalah VOC volatile organic compound dasar teorinya itu adalah seseorang yang dia terinfeksi oleh virus tertentu dia akan mengeluarkan material-material organik tertentu yang lewat pernafasan dan itu kemudian dibaca oleh sensor-sensor artificial intelligence gitu sehingga nanti akan dimakani anda itu positif atau negatif data yang dipublis dari alat ini konon katanya adalah spesifitas sensitivitasnya cukup tinggi sudah banyak beredar dia melakukan tes di sekian rumah sakit gitu kemudian dia menghitung sensitivitasnya dia juga dihitung spesifitasnya dan konon katanya adalah di atas 90% ini saya kira sangat luar biasa dan UMS kemarin kita sudah pesen Google dan MMC lah sudah pesen dan minggu yang lalu saya dihubungi oleh distributornya dijanjikan mungkin akhir Januari itu konon katanya sudah akan ada proses pengiriman akhir Januari atau awal Februari dan kalau sudah kita dikirimkan nanti akan menjadi bagian dari screening diagnostik kita sebagai yang rutin ini yang tadi saya katakan kalau Bapak Ibu kemudian melihat di rapid test antibody disitu ada imunoglobulin M glibulin G IgM atau IgG kapan IgM atau IgG itu muncul kalau kita lihat di grafik ini jadi kalau rapid antigen itu dia hari ke-1 ke-2 berdasar grafik ini dia sudah bisa kedetek tinggal nanti seberapa kuat dia limit deteksinya puncaknya dia pada hari ke-5 hari ke-5 tadi adalah hari pertama dia bergejala dia bergejala sehingga kalau dia bergejala dia di rapid test anti-G dia sudah bisa kedetek mungkin pada waktu itu ketika di rapid test antibody mungkin dia belum muncul IgG-nya masih adalah non-reaktif kapan IgM IgG muncul hari ke-7 hari ke-8 sampai kemudian IgM itu akan hilang 3-4 minggu dia akan hilang sementara IgG ini akan bertahan lama bisa 2 bulan bisa 3 bulan bisa 4 bulan yang kita tidak tahu karena memang proses ini masih dalam pengamatan orang yang pertama kali dulu terkena rapid itu terkena covid itu ketika dicek sekarang IgG-nya masih ada atau tidak atau masih kedetek atau tidak beberapa sumber mengatakan IgG masih kedetek sampai 3 bulan 4 bulan dan itu sebagai dasar apakah seseorang yang sudah terkena covid itu perlu vaksin atau tidak itu sebagai dasar karena apa kalau IgG-nya masih ada apakah dia masih perlu vaksin atau tidak ini sekali berkaitan dengan rapid saya akan menyinggung berkaitan dengan vaksin sedikit berkaitan dengan implikasi klinis atau aplikasi Bapak Ibu tahapan satu penemuan obat dan vaksin itu saya kira sangat tahapan yang panjang melelahkan rumit perlu lebih besar perlu lebih besar kita bayangkan sudah satu tahun seluruh negara di dunia baik negara yang dia mengaku sebagai negara adidaya dengan high technology sampai sekarang pun masih tahap tiga uji klinis dan belum ada hasil yang benar-benar sampai orang semua orang bisa percaya 100% tahapannya panjang mulai tahap eksplorasi tahap pra-klinis tahap klinis pun dibagi tiga atau empat klinis tahap satu safety trial tahap dua tahap tiga kemudian regulasi oleh regulator BP-POM approval manufacturing control kualitas atau kita mengatakan di tahap ini ada tahap keempat namanya post-marketing surveillance yang saat ini rame adalah tentang tahap ketiga efficacy trial tahap ketiga apa apa perbedaan dari tahap tahap kami ingin mengatakan begini sebelum vaksin itu masuk ke tahap klinis dia dipastikan sudah melalui uji pra-klinis pada hewan uji dan uji pra-klinis itu sudah meng-cover baik kaitan dengan aspek keamanan aspek imunogenitas aspek tolerabilitas pada hewan uji tentu saja pada hewan uji kaedahnya adalah pada uji dimana pada hewan uji dia aman atau dia tidak aman pada uji dimana pada hewan uji dia tidak aman maka dia tidak boleh dilanjutkan pada uji klinis itu kaedah yang pertama kaedah yang kedua adalah pada uji dimana pada hewan uji dia aman dia boleh dilanjutkan pada uji klinis tetapi tidak menjamin dia juga aman dulu ada ubat namanya talidomid juga seperti itu dia pada hewan uji aman bahkan klinis 1-2 aman ternyata ketika post marketing banyak menimbulkan kecatatan tapi mengedahnya seperti itu tentu adalah resiko untuk tidak aman ketika di uji klinis pada di uji praklinis dia juga aman itu lebih kecil maka di uji klinis pun kita melalui 4 tahap tahap pertama tahap pertama melibatkan subyek sihat subyek sihat bukan orang yang berpenyakit ini tahapan secara umum bukan orang yang berpenyakit apa yang didapatkan data pada tahap pertama ini satu aspek keamanan safety yang itu adalah tentang imunogenitas kalau vaksin ya imunogenitas tadi imunoglobulin tadi kemudian CLT dan tolerabilitas kalau kita dapatkan tahap itu dan dianggap aman maka kemudian masuk ke tahap berikutnya tahap kedua yaitu diujikan pada subyek sakit dan subyek sihat dengan jumlah terbatas dengan jumlah terbatas bisa 100-1000 100-1000 apa yang diamati satu tetap safety yang kedua adalah excess drug reaction efek samping yang lebih luas karena ini kita sudah melebatkan pada subyek yang sakit kemudian juga imunogenitas dan dosis optimal yang bisa digunakan untuk subyek yang sakit kalau itu kemudian tetap aman lolos dan sebagainya maka dia baru masuk ke tahap yang ketiga yaitu subyek sakit fisik subyek sihat dengan populasi yang beragam bahkan FDA menyaratkan bisa beberapa ras misalnya ras kaukasia ras mangulai dan sebagainya nah vaksin covid saat ini dia rata-rata pada clinical trial tahap ketiga ini ada variasi di dalam jumlah subyek uji kita lihat di beberapa berita tentang di Brazil ada 16.000 di Turki sekitar 9.000 di kita di Bandung ada 1.600an tapi dia sudah masuk dalam tahap ketiga antara 1.000 sampai 10.000 apa yang didapatkan dari tahap ketiga dari uji klinis vaksin ini satu aspek keamanan yang kedua aspek ADR yang jarang efek samping yang jarang yang dia mungkin tidak dijumpai pada tahap satu dan tahap dua yang ketiga imunogenitas yang tadi imunoglobulin tadi yang keempat kita akan menentukan efikasi kita akan menentukan efikasi jadi minimal ada tiga ini kalau kita bisa reduksikan safety dan hadiatnya sama ini aspek keamanan aspek imunogenitas dan aspek efikasi tidak hanya melihat aspek efikasi pilih mana pilih aman tapi tidak efek efikasi atau pilih efekasi tapi tidak aman yang pertama tetap adalah aspek amanan yang per satu aspek amanan yang per satu setelah tahap ketiga lolos maka ini adalah approval ke BPOP submission ke BPOP maka BPOP akan mengeluarkan yang dalam konteks pandemi ini dia keluarkan namanya limited approval yaitu emergency use authorization itu dikeluarkan dalam keadaan emergency disetujui dalam keadaan emergency tentu ini sebenarnya nanti masuk dalam proses tahap keempat yaitu post marketing surveillance dalam pengawasan surveillance pada uji klinis tahap jadi pemantuan apa yang dipantau ini kan sudah mulai tanggal 13 Januari kan divaksin apa yang dipantau yang pertama adalah kejadian KIPI kejadian ikutan pasca imunisasi atau meso meso itu apa efek samping obat agak beda sedikit antara efek samping obat dengan KIPI atau efek drug reaction dengan KIPI kalau efek drug reaction itu kita punya punya tool kejadian efek samping akibat obat itu atau diduga keras merupakan obat itu dalam konteks ini ada di kedua keras akibat vaksinnya itu kalau efek samping obat atau efek vaksin itu tetapi kalau KIPI setiap kejadian yang tidak menyenangkan yang terjadi setelah dia diberikan vaksinasi dalam satu bulan dia masuk KIPI sekalipun kejadian itu tidak berkaitan dengan vaksinnya tetapi saking hati-hatinya itu masuk dalam surveillance masuk dalam surveillance kita bayangkan ini kan imunisasi masal seluruh Indonesia makanya petugas surveillance dia harus aktif dan hati-hati betul nah di surveillance ada namanya surveillance pasif dan surveillance aktif surveillance pasif nanti menerima laporan dari petugas kesehatan dan laporan langsung dari masyarakat laporan langsung dari masyarakat tadi kita mendapatkan berita di mana Norwegia atau mana itu yang nanti bisa saya buka ya kalau tidak salah Norwegia ada 13 orang yang meninggal karena imunisasi dari sekian ribu kalau tidak salah sudah 3 ribu 3 ribu 13 meninggal itu apakah dia masuk KIPI ataukah dia masuk efek samping vaksinasi Pfizer vaksinasi bukan Sinovac Pfizer kalau 13 ke 3 ribu itu kan 1,3% kalau 13 ke apa 3 ribu itu kan berarti 1,3 dibagi 3 0,4% 0,4% dan itu ketika dinitifikasi ternyata pada usia-usia di atas usia-usia dari geriatrik sebagian besar dari 13 di atas 75 tahun nah yang surveillance aktif ini sebenarnya adalah uji klinis fase 4 yang dirisain dengan populasi yang sangat besar dan beragam dalam konteks obat sebenarnya begitu obat itu dirilis di masyarakat maka sebenarnya yang bisa dilakukan produsen dia hanya memberikan leaflet rambu-rambu ini indikasi kontra indikasi warning boleh diberikan tidak boleh diberikan tetapi faktual di masyarakat dia tidak bisa mengontrol tetapi untuk vaksinasi ini nanti betapa ketatnya screening kepada setiap individu yang dia akan divaksin nanti dokter Ian akan menjelaskan ketatnya jadi Bapak Ibu nanti mungkin tidak perlu khawatir saya itu kira-kira masuk atau tidak nanti petugas sudah akan melakukan screening yang menentukan nanti lolos atau tidak lolos itu benar petugas berdasarkan anamnesis dan dari apa yang ditemukan kepada Bapak Ibu jadi silahkan nanti diunggapkan secara faktuanya gitu maka akan ditentukan skor Anda itu kira-kira ini layak untuk vaksin atau tidak layak untuk vaksin saya tidak masuk kepada vaksin itu wajib atau hak itu nanti seri diskusi saja kalaupun ada yang seperti itu jadi ada desain pemantuan keamanan pajak post-marketing surveillance pada uji klinis tahap keempat vaksin-vaksin yang selama ini didesain itu adalah yang paling istabis adalah inactivated vaksin atau inactivated virus yang sudah di inactivasi dalam perkembangannya dalam perkembangannya ini ya kita dapatkan dari beberapa data saya sama juga dengan Bapak Ibu yang dapat yang beri dari itu kami mencoba menjelaskan dari perspektif ilmu yang kami miliki saja nanti mungkin muncul diskusi dari Bapak Ibu silahkan jadi yang sudah istabis dan selama ini dikuasai oleh PT Bioprama yang vaksin inactivasi ini virus yang sudah di inactivkan sementara yang dia mRNA vaksin itu relatif teknologi yang relatif agak baru yang Pfizer Moderna ini yang dari itu agak baru sehingga sebenarnya kalau dari sisi trust dari si trust keamanan bukan trust kemanjuran itu mungkin kita lebih nyaman yang pakai teknologi yang dia sudah istabis virus yang inactivasi yang Sinovac sekali lagi kita bicara dari sisi trust dan keamanan belum dari sisi FD ke C jadi yang seperti ini ada yang viral viral vector vaksin pakai vectornya virus ini tapi ini tidak masuk ke Indonesia yang akan masuk dia akan katanya Pfizer Moderna Sinovac Sinovac dan apa itu Novavax ada lima termasuk Pfizer itu akan masuk ke Indonesia konon katanya seperti itu karena untuk yang Sinovac ini kan dibatasi pada usia di atas di bawah 60 kenapa tidak di atas 60 tahun uji klinisnya tidak meng-cover itu sehingga kita tidak berani gambling untuk memberikan pada di atas 60 tahun misalnya jadi nanti akan di scoring oleh screener itu apa layak untuk divaksin ini saja kita bicara yang rame adalah tentang keunggulan dan kelemahan dari Sinovac apa kalau kita bicara keunggulan tentu satu apa dia bisa disimpan pada suhu 2 sampai 8 derajat celcius ini karena suhu lemari ke lekas kita sementara yang ini Pfizer ini Moderna Pfizer yang dia dari mRNA tadi dia harus disimpan dalam suhu minus 20 dan minus 70 dan betapa sulitnya ini akan ketika didistribusikan ke seluruh wilayah di Indonesia kita saja lab di UMS itu belum ada yang punya lab minus 70 yang minus 20 kalau sudah salah farmasi punya labnya satu itu freezer yang minus 70 chamber yang minus 70 artinya dari sisi kemudian kemudahan mobilitasnya yang minus 2 sampai 8 itu relatif mudah jadi Sinovac Sinovac ini yang nanti digembangkan oleh Hitchman ini juga belum ditentukan ini belum selesai konon masih tahap apa satu masih tahap uji coba belum selesai yang dikatakan sebagai vaksin merah putih dari sisi itu dari sisi harga kita bisa melihat kalau disini kurang lebih 200 ribu konon ini sekitar 400 sebulan dari sisi efeksi ini Pfizer Moderna dikatakan di atas 90 persen 95 persen 9 persen Sinovac kemarin terakhir jadi data ini dipublis ketika belum ada rilis dari BPPOP dia belum ditentukan dan terakhir katanya adalah 65,3 persen efekasinya ini sama jadi saya akan fokus ke 65,3 persen di Indonesia di Turki 91,25 persen di Brazil 78,78 persen jadi memilih vaksin itu terlepas dari harga terlepas dari harga itu satu kita mempertimbangkan yang pertama keamanan baru kemudian efekasi pertama aman dulu baru efekasi jangan efekasi dulu tinggi tapi dia tidak aman data sekali lagi data ini kita disclaimer data ini kalau kita anggap benar dan kita yakin benar interim reportnya itu mengatakan kipinya hanya 1 persen dan itu kipi yang ringan nyeri iritasi bengkak nyeri otot fatig dan demam kurang dari 1 persen kurang dari 1 persen nah sementara efekasinya adalah 6 apa itu imunogenitasnya dulu imunogenitasnya itu jadi terbentuknya antibody imunoglobulin setelah vaksin Sinovac itu pada 4 pelajari pertama dia 99,74 persen tinggi sekali ini tinggi orang dengan imunoglobulin seperti ini dia bukan karena vaksin sebenarnya dia sudah menderita covid ini tapi dia itu diberi infeksi diberi infeksi covid yang diaktivasi sampai muncul imunoglobulin 99 persen tanpa dia merasa sakit sebagai penderita covid itu jadi dari imunogenitas dia tinggi dari kipi dia oke kurang dari 1 persen dari imunogenitas dia tinggi 99,1 persen efficacy sekarang efficacy adalah 65,3 persen sekali lagi kita anggap data ini benar dan kita ya kita harus menonton di Brazil kenapa bisa lebih tinggi di Turki kenapa bisa lebih tinggi sampai 91,5 persen Bapak Ibu ketika kita menghitung efficacy ini kan satu riset yang dia didesain dengan namanya randomized control trial ada kontrol pembanding ada kelompok yang dia diberi vaksin ada kelompok yang dia diberi placebo menghitung efficacy adalah jumlah yang dia terpapar dan menderita sakit pada kelompok kontrol atau kelompok placebo dikurangi dengan jumlah yang dia terpapar dan menderita sakit pada kelompok yang divaksin dibagi dengan jumlah kelompok yang terpapar dan menderita sakit pada kelompok placebo dikalikan 100% sehingga itu sangat dipengaruhi dari populasi atau sampel yang diambil dari sampel yang dijadikan subjek uji pada uji klinis tahap 3 ini kalau uji klinis tahap 3 tadi subjek ujinya adalah kelompok-kelompok rentan yang berisiko terpapar maka ada kecenderungan efekasinya dia akan tinggi karena tadi kan kelompok populasi yang terkontrol tadi kelompok yang dia banyak terpapar ada kecenderungan dia efekasinya lebih tinggi nah di Indonesia ini kan relawan ini volunteer ini bukan pada kelompok khusus yang kita dapat informasi dari berasal sebagian besar nakas maka dia cenderung lebih tinggi nah bagaimana kita kemudian membaca 65,3% ini karena di medsos itu kemudian ada simplifikasi membaca hasil maksudnya bagaimana ada sebagian yang membaca kalau efekasinya 65,3% itu berarti peluang Anda untuk menderita covid dan bergejala itu 35% di medsos seperti itu itu sebenarnya tidak terlalu betul tidak benar kalau itu efektivitas ya kita katakan itu betul karena efektivitas itu adalah ketika vaksin ini sudah beredar di masyarakat artinya kelompoknya kelompok campur tidak ada lagi kelompok kontrol dan kelas itu sementara efekasi itu adalah desainnya adalah desain kelompok kontrol dengan kelompok vaksin sehingga kita membacanya begini kalau ada 100 orang yang terpapar 100 populasi yang terpapar dan kemudian 30% bergejala yang 70% tidak bergejala yang dulu kita anggap sebagai OTG maka dengan diberi vaksinasi berarti kan tadi kan proporsi atau prevalensi untuk vaksin kan 30% maka dengan diberi vaksin 30% akan turun 65% artinya dengan diberi vaksin OTG akan meningkat 70% ditambah sekitar 20% akan menjadi 90% kita membaca efekasi itu seperti itu sehingga Bapak Ibu pemberian vaksin bukan mencegah kita terpapar namanya kalau mencegah kita terpapar itu namanya isolasi isolasi memberikan vaksin itu adalah pemberian vaksin tujuan adalah kalau seandainya kita itu terpapar kita itu tidak akan sakit intinya seperti itu jadi sehingga ketika orang itu sudah divaksin dan dia PD artinya kemudian sudah terbentuk head immunity populasi sudah terbaksin semua maka dia bisa beraktivitas secara bebas karena dia yakin ketika dia terpapar dia akan menjadi OTG kelompok yang tidak bergejala jadi tolong dibedakan antara kemudian dia itu sudah divaksin tapi kena covid iya dia bisa terpapar tetapi resiko untuk bergejala itu menjadi lebih kecil daripada ketika dia tidak divaksin kalau Anda tidak ingin terpapar itu namanya isolasi itu lockdown itu di rumah dan itu kemudian akan sangat berat hitung-hitungan mungkin dari sisi ekonomi sehingga maksud pemerintah adalah ini dipercepat untuk diberikan vaksinasi kekebalan head immunity gitu setelah itu kemudian akan ada aktivitas biasa ekonomi kemudian menjadi bangkit dan sebagainya begitu jadi kita bedakan antara efeksi dengan efektivitas saya kira itu dari saya jadi saya mungkin mengambil kesimpulan seperti ini jadi kita belum tahu tanda-tanda pandemi berakhir kasus kemarin adalah 12.000 case baru new case begitu kemudian karena vaksin tadi efekasinya 65% kalau kita anggap efektivitasnya ditambah dengan simulasi yang saya katakan mungkin menjadi 80% atau 90% tetap ada celah orang yang divaksin itu bisa tetap menderita COVID dalam artian bergejala COVID ada sekian mungkin 5% atau 4% sehingga tetap diperlukan 5M memakai masker mencuci tangan menjaga jarak menghindari kerumungan mengurangi mobilitas dan sebagainya olahraga pulang makan dan vaksin bagi yang eligible vaksin bukan segala-galanya tetapi mereduksi peluang untuk menjadi sakit dan menghentikan transmisi itu sebagai penutup dari saya jadi sekali lagi saya tekankan juga vaksinasi itu tidak mencegah kita tidak terpapar tetapi seandainya kita terpapar ini seolah-olah kita tidak akan menjadi OTG menjadi OTG yang kedua Bapak Ibu saya ingin menegaskan juga seandainya seandainya ini ada di antara kita yang terpapar mudah-mudahan tidak maka yang pertama ingat ini terpapar dalam etik rapid antigen dia positif reaktif rapid antibody dia reaktif maka jangan panik dulu secara teori tadi saya katakan spesifitasnya rendah sehingga rapid reaktif itu peluang untuk PCR positif belum tentu besar itu teori yang kedua ya ini kita kembali kepada dogma agama dogma agama itu mengatakan apa itu kalau sudah segalanya ditakdirkan jika ajal telah datang itu tidak bisa dimajukan dan diundurkan peluru sudah tertulis namanya siapa maka kita percaya kepada saya kira itu terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Terima kasih Prof. EN yang telah menyampaikan paparanya terkait dengan rapid diagnostik saya mohon maaf Bapak Ibu tadi saya terlempar dari Zoom sehingga tadi tidak sempat menyelesaikan kalimatnya sehingga langsung dimulai oleh Prof. EN berikutnya adalah tentang vaksin nah ini lagi tren dan menarik untuk dibahas kami persilahkan kepada dokter Iin Novita Nur Hidayati Mahmudah SPPD spesialis penyakit dalam untuk menyampaikan bagaimana terkait dengan pemberian vaksin waktu sepenuhnya dokter Iin mungkin bisa 40 menit monggo terima kasih Bu Okty Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan tim bukus Covid kepada kami mudah-mudahan ini ikhtiar yang bisa membantu kita semua ya untuk bisa mengakhiri pandemi Covid-19 jadi tadi mengenai proses bagaimana vaksin akhirnya bisa disetujui diberikan dan sebenarnya sudah dijelaskan oleh Prof.M tujuan 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 vaksinasi Covid tadi sudah disampaikan Prof.M adalah untuk bisa mencapai herd immunity yang pertama adalah menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat Covid-19 kemudian yang kedua untuk mencapai kegebalan immunity sehingga kita bisa mencegah dan melindungi masyarakat yang karena satu dan lain hal tidak bisa divaksin kemudian yang ketiga melindungi dan memperkuat sistem kesehatan secara menyeluruh ya sehingga kita bisa memberikan apa pengobatan dan terapi kepada orang-orang yang membutuhkan baik dia sakit Covid maupun sakit Covid mungkin Bapak Ibu sekalian sudah paham betul bahwa kondisi saat kita sekarang untuk mencari rujukan pasien Covid itu bukan hal yang mudah karena memang kenyataannya bad Covid di rumah sakit itu penuh terus jadi begitu ada pasien yang sembuh pulang atau tidak tertolong ada lagi begitu belum berhenti kemudian mungkin juga Bapak Ibu sering mendengar bahwa ada masyarakat yang kami sudah datang ke UGD kemudian dicurigai juga kemudian ada juga yang sudah bawa hasil tapi diminta pulang ya itu sebenarnya keputusan yang berat dari kami tenaga kesehatan untuk meminta pasien untuk isolasi mandiri di rumah tapi kenyataannya memang tidak semua pasien itu bisa dirawat jadi yang bisa kita rawat adalah pasien yang kejalannya sedang berat meskipun dengan edukasi dan edukasi yang optimal kepada pasien apabila kemudian pasien diminta untuk isolasi mandiri di rumah kemudian keempat tujuan kita bersama-sama tanpa saja menjaga produktivitas dan meminimalkan dampak sosial ekonomi karena di Indonesia tadi sudah disampaikan perkuan kita nggak bisa lockdown kalau negara lain itu bisa karena mereka kemudian masyarakatnya di rumah lalu kemudian semua supporting kebutuhan dan sebagainya difasilitasi tapi dengan jumlah penduduk Indonesia yang 200 sekian juta lebih dari Sabang sampai Merauke ya tentu saja ya ini nanti akan berat sekali kalau kita harus lockdown sehingga saat ini pemerintah sedang pencar-pencarnya mencanalkan program vaksin penjelasannya seperti ini jadi pada waktu awal-awal pandemi kita belum ada imunisasi belum ada vaksinasi pada waktu itu masyarakat juga belum paham mengenai social distancing sehingga apabila ada orang yang terinfeksi maka infeksi itu akan mudah sekali tersebar dari satu orang ke orang yang lain untuk infeksi COVID spreading penyebarannya kalau berdasarkan penelitian yang saat ini sudah ada adalah satu orang itu bisa menyebar ke dua orang atau lebih jadi ada yang bilang dua setengah ada yang bilang 2,0 apabila dia tidak diidentifikasi dan tidak diisolasi atau tidak ada tindakan apapun sehingga nanti dalam waktu empat hari satu orang yang terinfeksi COVID dalam waktu empat hari kalau tidak ada tindakan yang tidak ada treatment tidak ada isolasi tidak ada pemisahan nanti dia akan bisa menyebarkan 16 orang yang sakit jadi memang COVID ini luar biasa sekali beda sekali dengan dulu ada flu burung H5 M1 itu cuma satu jadi satu orang itu menyebarnya ke cuma satu orang sehingga dalam waktu empat hari ada empat orang yang sakit tapi kalau COVID satu orang bisa menyebarkan ke dua setengah orang jadi kalau dalam waktu empat hari tidak ada tindakan apapun akan jadi 16 orang yang terinfeksi meskipun tidak semuanya jadi sakit dan kalau infeksi menyebar bebas diantara orang-orang masyarakat bebas maka nanti akan banyak korban akan banyak orang yang tidak bisa bertahan itu namanya seleksi alam akan ada yang meninggal dan sebagainya kemudian mulailah kita menetapkan yang namanya social distancing jadi orang-orang yang sakit yang ditemukan kemudian mereka diisolasi dan orang-orang yang kontak di sekitarnya juga ada social distancing karantina dan sebagainya nah dengan individu-individu yang sakit dan individu-individu yang terpapar terisolasi penyebaran itu nanti akan bisa dikurangi dikurangi kecepatannya sehingga nanti yang menjadi korban tidak begitu banyak nah sekarang kita ada imunisasi sayangnya imunisasi tidak cukup harus dijelaskan per PM tetap harus pakai social distancing harapannya dengan dua senjata ini infeksi akan bisa direm lagi sehingga jumlah orang yang sakit akan bisa dikurangi lagi dan jumlah orang-orang yang ya pada akhirnya ya kodarullah menjadi korban dan meninggal juga akan bisa kita kurangi lagi jadi harapannya demikian ini beda sekali and outcome-nya tidak ada imunisasi tidak ada social distancing dengan tanpa imunisasi hanya social distancing saja dan dengan imunisasi dan social distancing itu nanti and outcome-nya beda sekali ini yang kita harapkan semuanya kemudian lalu bagaimana pelaksanaan tahapan vaksinasi COVID-19 Indonesia jadi pemerintah sudah melakukan sosialisasi melatih tenaga kesehatan mempersiapkan keadaan perasaran sudah sejak tahun 2020 Desember sudah dimulai meskipun pada waktu itu tahapan uji klinisnya masih terus berjalan dan alhamdulillah kemarin sudah keluar rekomendasi dari BPOM sudah keluar sertifikasi halal dari MUI mulailah pelaksanaan vaksinasi Indonesia tanggal 13 memang kita semua menyadari bahwa Indonesia punya karakteristik yang berbeda ya tidak seperti di Singapura orang Singapura itu penduduknya juga mungkin lebih banyak Jakarta dibandingkan penduduk Singapura terus kemudian kemana-mana muda di Indonesia sulit sehingga kita memang harus ada beberapa tahapan untuk tahapan ini skenario roadmap yang dibuat dari pemerintah tahapan satu pelaksanaannya adalah bulan Januari sampai April 2021 dengan sasaran vaksinasi tahap pertama adalah tenaga kesehatan kemudian asisten tenaga kesehatan serta mahasiswa yang sedang menjalani pendidikan profesi kedokteran ini yang tertera di roadmap nanti pelaksanaannya mungkin ada berbagai macam hal yang perlu dipertimbangkan kemudian yang kedua tahap dua dengan waktu pelaksanaan Januari sampai April juga sasarannya adalah orang-orang yang bertugas melayani publik yaitu tentara nasional Indonesia kepolisian aparat hukum orang-orang yang bertugas di pelayanan publik stasiun bandara pelabuhan perusahaan listrik negara dan lain-lain dan kelompok usia lanjut 60 tahun jadi sebenarnya kalau banyak pertanyaan kenapa orang ansia tidak bisa divaksin kita sudah menyiapkan apa namanya persiapannya hanya memang saat ini belum karena data edifikasinya untuk penelitian Indonesia belum ada tapi sudah disiapkan oleh pemerintah mudah-mudahan tahapan berikutnya para lansia itu bisa divaksin kemudian tahap tiga waktu pelaksanaan April 2021 sampai Maret 2022 adalah masyarakat yang rentan nanti tentu saja tidak bisa semua seretak di semua kota tidak bisa mungkin nanti dilihat aspek sosial ekonomi dan di kota-kota yang kasus yang lebih tinggi kemudian tahap empat waktu pelaksanaan April 2021 sampai Maret 2022 adalah masyarakat dan pelaku perhukumnya lain dengan pendekatan kluster sesuai dengan ketersediaan vaksin jadi memang jalan kita untuk vaksinasi masih panjang sekali ini road map yang dibuat pemerintahan sampai Maret 2022 sekarang menjadi masih tahun kemudian kalau tadi dijelaskan tidak semua orang bisa divaksin saat ini karena bertahap ya betul ya ini perhimpunan dokter spesialis penyakit dalam telah mengeluarkan rekomendasi individu-individu saja individu-individu mana yang bisa divaksin mana yang belum bisa divaksin rekomendasi ini disusun sesuai spesifik untuk vaksin Sinovac ya memang sudah ada penelitian uji jenis tahap ikannya di Indonesia kalau nanti ada penelitian yang lain vaksin jenis yang lain tentu saja dokumendasinya bisa dirubah harapan kita demikian jadi semakin banyak vaksin sehingga ada beberapa pilihan sehingga semua orang nanti pada akhirnya bisa divaksin ini ada beberapa kondisi yang memungkinkan seseorang itu layak divaksin saat ini dengan vaksin Sinovac dengan ada yang tidak layak tidak layak itu belum tentu tidak bisa jadi nanti sesuai dengan perkembangan pengetahuan uji jenis dan jenis vaksin yang akan masuk misalkan ada orang yang sebelum vaksin punya reaksi anafilaksis yang perlu diingat reaksi anafilaksis itu bukan hanya terhadap vaksin makanan bisa reaksi anafilaksis sebagian besar memang obat-obatan tapi makanan bisa atau digigit serangga bisa banyak faktor yang bisa membuat seseorang reaksi anafilaksis dan ini memang sangat individual memang yang namanya reaksi anafilaksis kadang-kadang tidak bisa diprediksi sebelumnya ya memang oleh karena itu orang dengan periwayat reaksi anafilaksis sebelumnya yang bukan akibat vaksinasi covid tetap bisa dilakukan vaksinasi hanya memang dilakukan di fasilitas kesehatan yang lengkap sehingga apabila nanti ada reaksi bisa diantisipasi kemudian orang yang punya alergi obat orang yang punya alergi makanan tetap layak karena belum tentu kalau divaksin covid dia alergi meskipun dia alergi obat tertentu alergi makanan tertentu itu bukan menjadi kontraindikasi untuk dilakukan vaksinasi covid tetapi hal ini harus kita sampaikan kepada petugas kesehatan yang akan memaksin kita supaya informasinya itu benar dan ananasisnya itu tepat alergi nanti ditanya juga kalau obat-obatan alergi apa khusus untuk yang punya alergi obat-obatan antibiotik golongan neomisin polimisin serotumisin dan gentamicin itu perlu menjadi perhatian nanti petugas kesehatan yang setempat yang mengananasis dan memeriksa bapak ibu sekalian akan memutuskan apakah bapak ibu bisa divaksin atau tidak kemudian bagaimana orang yang asma rinitis alergi urtikaria atau punya kelainan kulit pada dasarnya layak untuk bisa divaksin dan bukan merupakan kontraindikasi untuk dilakukan vaksinasi covid kecuali pada waktu itu sedang dalam kondisi itu tidak bisa jadi misalkan dia habis serangan aku itu tidak bisa disarankan menunda dulu vaksinasinya sampai nanti telah terkontrol baik dilakukan alamaksin kembali kalau sudah terkontrol baik baru bisa divaksin kemudian orang yang punya penyakit autoimun misalkan lupus terus kemudian autoimun yang lain kemudian sindrom hiper imunoglubling dan sebagainya itu memang belum layak belum layak dalam hal ini adalah uji klinis sebagian besar uji klinis bukan hanya sinopek saja vaksin-vaksin yang lain juga itu pasti mengeksklusikan pasien-pasien seperti ini karena ini adalah vaksin yang baru yang kita tidak tahu bagaimana dampaknya apabila diberikan pada pasien-pasien dengan kondisi autoimun sehingga kita doktor ahli sepakat untuk pasien yang autoimun memang meskipun saat ini terkontrol kondisinya baik dan sebagainya belum bisa divaksin kemudian orang yang dengan HIV orang dengan HIV dianjurkan dia sudah terapi anti-retrovirus sebelumnya dan CD4-nya sudah di atas 200 supaya nanti kekebalan yang dimunculkan oleh vaksin juga bisa optima kemudian orang yang punya penyakit paru TB kanker paru ya infrastruktur dan sebagainya itu juga layak diberikan vaksin asal dalam waktu pada waktu vaksin kondisinya dia stabil orang yang dengan infeksi akut bukan hanya infeksi yang berat saja tapi misalkan nanti bapak ibu lagi pilek lagi batuk kemudian lagi suhunya lagi demam atau sakit KSK mualmutan dan sebagainya itu belum bisa divaksin saat ini hanya nanti biasanya jadwal vaksinnya itu ditunda lalu nanti pada waktu jadwal vaksinnya berikutnya dievaluasi kembali orang yang penyakit hati bisa divaksin kemudian orang yang gagal ginjal kronis saat ini belum layak untuk divaksin rekomendasi terakhir gagal ginjal kronis yang stage 1-2 itu bisa kalau kronisnya dia stabil tetapi untuk yang HD transplantasi ginjal seniline protik belum bisa memang untuk individu-individu seperti ini proses vaksinnya agak panjang artinya harus konsultasi dulu dengan dokter yang merawat kemudian harus di rumah sakit tidak boleh di puskesmas tidak boleh di praktek dokter atau klinik ya harus di rumah sakit yang tempat pasien itu menjalani perawatan hariannya kemudian orang hipertensi gagal jantung dan penyakit jantung koroner ya rekomendasi pabri ini dikeluarkan bulan Desember 2020 ya itu belum direkomendasikan karena tadi itu sampel penelitian kita tidak mengiklutkan pasien-pasien yang seperti ini tapi kemudian ada rekomendasi perki lain yang lebih baru ya dari ikatan dokter jantung penyakit hipertensi gagal jantung penyakit jantung koroner boleh asalkan tensinya di bawah 140 per 90 dan dia sudah stabil minimal 3 bulan lalu tidak ada penyakit yang lain itu boleh kemudian penyakit auto imun reumatik sama seperti lupus tadi belum bisa untuk dipaksin saat ini terus penyakit gaso intestinal yang kronis seperti orang yang punya diare kronis ya kolitis okseratif kronis dan sebagainya juga belum bisa untuk pasien diabetes mungkin Bapak Ibu banyak yang sakit diabetes bisa dipaksin asalkan gula darinya sudah terkontrol dengan HbA1c kurang dari 7,5 nah kalau Ibu-Ibu ragu tanya dulu kepada dokter yang merawat dokter yang bisa dipaksin atau tidak nanti dokter yang melihat di bawah Bapak Ibu kalau misalkan sudah terkontrol HbA1c sudah di bawah 7,5 bisa dipaksin kemudian penyakit yang lain obesitas boleh tanpa ada komorbid yang berat orang yang sakit hipotiroid sama hipertiroid yang auto imun belum bisa kalau dia nodul tiroidnya bukan auto imun itu bisa orang yang sakit kanker sedang kemoterapi sedang radiasi ada kelainan hematologi kelainan darah atau terapi tanfusi rutin belum bisa untuk di vaksin kemudian orang yang pendonor bisa pendonor dia memberikan donor itu bisa tetapi sebaiknya kalau mau donor lagi harus bebas 4 minggu dari dosis vaksin yang lain jadi kalau Bapak Ibu rutin donor sudah ada jaga vaksinnya kalau bisa dalam sebulan ini jangan donor dulu nanti setelah dosis vaksin yang terakhir 4 minggu sudah lewat baru nanti bisa donor lagi penyakit psikosomatis orang yang cemas stres minum obat-obatan antidepresan anti-antitas dan sebagainya bisa divaksin asalkan dalam kondisinya stabil tetapi orang-orang seperti ini harus ada pendampingan biasanya kata kadang-kadang mereka cemas karena kecemasannya itu nanti habis vaksin bisa lemas kemudian bisa menais dan sebagainya padahal tidak ada hubungannya sama vaksin yang seperti ini orang-orang seperti ini perlu pendampingan apabila beliau-beliau ingin divaksin tetapi pada prinsipnya bisa apabila tidak ada penyakit yang lain kemudian ini yang tadi saya sampaikan ini rekomendasi dari perhimpunan dokter spesialis jantung di Indonesia bahwa orang yang punya sakit jantung kemudian orang yang pernah dipasang ring orang yang punya darah tinggi bisa divaksin asalkan sudah stabil dalam waktu minimal 3 bulan kalau belum 3 bulan belum bisa kalau ragu-ragu konsultasi dulu kepada dokter yang merawat nah nanti kalau Bapak Ibu mendapat jadwal vaksin sebelum divaksin nanti kita ada beberapa yang pertama adalah screening jadi pertanyaan yang diajukan kepada Bapak Ibu sebelum vaksin itu banyak sekali ada 14 apakah pernah terkonfirmasi COVID apakah sedang hamil atau menyusui apakah ada gejala ISPA apakah ada tetangganya kontak dengan pasien COVID kemudian riwayat-riwayat penyakitnya ginjal dan sebagainya ditanyakan kalau ada salah satu dari 14-16 item ini jawabannya adalah ya ya 14 item maka Bapak Ibu belum bisa divaksin terlebih dahulu apabila nanti tidak pertanyaannya semua dijawab tidak tetapi pada waktu pemeriksaan diukur suhunya ya misalkan 37,5 tinggi ya nanti vaksinnya ditunda dulu ya pasiennya nanti apa diminta untuk konsultasi misalkan ada lagi sakit batuk pilek sedikit meriang diminta konsultasi dulu nanti sudah sembuh baru nanti screening ulang baru bisa divaksin kemudian tensi juga gitu kalau tensinya tinggi ya 140 per 90 maka vaksin tidak bisa diberikan orang hipertensi itu banyak penyebabnya yang kedua yang pertama pasien itu atau individu tersebut betul-betul hipertensi atau cemas ya apa-apa ini sekalian di PKO Solo itu sudah mulai vaksinasi sejak kemarin ya diantaranya juga ada beberapa knuckles ya ada yang tidak lolos screening karena tensinya naik meskipun sebelumnya tidak punya hipertensi mungkin karena cemas itu tadi ya gitu sehingga kalau mau vaksin itu harus benar-benar siap ya siap secara fisik dan mental baik ya kalau misalkan cemas ya maklum lah kalau cemas itu maklum ya tapi kalau misalkan nasinya tinggi tidak divaksin dulu kemudian kalau dia DM dan sebagainya harus mendapat surat persetujuan dari dokter yang merawat ya apabila Bapak Ibu DM tanya dulu sama dokter yang merawat bisa tidak divaksin sehingga memang pasien itu tidak datang langsung cuma dicek suhu divaksin itu enggak jadi ada beberapa tahapan kita analisisnya agak banyak gitu ya screeningnya agak banyak sehingga betul-betul orang itu aman untuk divaksin kalau dia sudah pasien TB mulai divaksin asalkan sudah pengobatan TB minimal jadi nanti ketika Bapak Ibu datang ke senter vaksinasi COVID pertama dia akan didaftar ya di verifikasi datanya kemudian yang kedua adalah screening analisis yang berlisah antisif oleh tim jadi suhu ini diperiksa pertanyaan-pertanyaan tadi yang sudah saya sampaikan diperiksa bila itu memenuhi syarat baru nanti diberikan vaksinnya setelah itu tidak berlangsung pulang jadi nanti yang divaksin harus menunggu dulu ya evaluasi 30 menit untuk antisipasi apabila ada TB jadi prosesnya ini kalau kemarin kami sudah mulai menjalani itu satu jam itu baru selesai sejak dari pendaftaran verifikasi screening kemudian vaksin sampai menunggu 30 menit itu satu jam baru selesai setelah selesai diberikan kartu vaksinasi lalu diedukasi baru boleh pulang kemudian tadi KIPI sudah dijelaskan oleh PPM semua kejadian medis yang tidak diinginkan dan tidak menyenangkan setelah kemudian vaksin itu namanya KIPI sampai dengan 28 hari KIPI itu ada 5 kategori ada yang berhubungan dengan produk vaksinnya ada yang terkait cacat mutu vaksinnya ada yang kekeluaran prosedur kecemasan atau koinsiden tidak berhubungan dengan kejadian KIPI jadi belum tentu KIPI itu karena vaksin orang yang cemas habis divaksin lemas nah itu mungkin tidak berhubungan dengan vaksin ya karena dia cemas saja gitu ya atau pusing ya belum tentu berhubungan dengan vaksin tapi semuanya harus di observasi disampaikan oleh tim Sopalo untuk kehati-hatian efek samping vaksin banyak yang KIPI itu banyak ada efek samping serius ya efek samping serius itu apabila menimbulkan kematian kecatatan mengancam jiwa itu namanya efek samping serius kalau ada satu efek samping seperti ini tentu saja tidak akan dikeluarkan izinnya oleh PP POM ya kemudian vaksin-vaksin yang sudah established yang sudah di di apa diedarkan luas dan sebagainya itu efek samping seriusnya sangat-sangat jarang kemudian efek samping lokal itu yang paling sering pengkak nyiri dan eritim ya efek samping ini pada pasien Sinopek juga ada ya tetapi prinsipnya bisa pulih seperti sediakala tanpa ada intervensi sedangkan efek samping sistemik itu bisa sakit kepala mual, muntah, dan demam untuk vaksin Sinopek yang sudah disampaikan oleh PP POM efek samping umumnya adalah nyeri lokal di lokasi sundikan demam dan rasa lelah ya kalau kemarin Bapak Presiden katanya habis divaksin itu ngatu ya ada lagi siapa itu dokter Tideta ya dan lain-lain itu katanya pegel di tempat sudian itu yang wajar efek samping serius saat ini belum ditemukan oleh karena itu izinya dikeluarkan oleh PP POM gitu ya pada tanggal 10 November itu penelitian vaksin Sinopek pernah seperti dihentikan di Brazil tapi kemudian setelah diselidiki tidak terkait dengan vaksin Sinopeknya sehingga kemudian penelitian tetap dilanjutkan kemudian ada isu yang lain ya kalau ada Bapak Ibu para milenial dan sebagainya ada isu mengenai antibody dependent enhancement jadi ini intinya adalah orang itu punya kekebalan tetapi kekebalan itu malah membuat penyakitnya lebih serius seperti yang terjadi pada infeksi sekunder dengue fever tetapi untuk SARS sama MERS sama COVID ini belum ada bukti pada manusia bahwa terjadi ADE pada infeksi SARS sama MERS tentu saja kalau misalkan ada ADE ini sudah bisa kelihatan pada waktu uji preklinis dan ini tidak dilaporkan pada COVID-19 dan untuk terjadinya ADE itu secara teori membutuhkan viral load yang tinggi sehingga secara teori tidak diinduksi oleh vaksinasi jadi saat ini vaksin Sinovac yang sudah ada semuanya berada sedang di uji klinis tidak ada yang melaporkan kejadian ADE kesimpulannya prioritas utama program vaksin COVID di Indonesia saat ini adalah pertama kita mencegah mortalitas vaksin COVID kemudian yang kedua melindungi staff dan sistem kesehatan nasional dan sosial supaya semuanya bisa berjalan kemudian prioritas ini prinsipnya sama dengan negara-negara lain jadi negara-negara lain memang nakas itu lebih dulu tapi memang ada negara-negara yang lansia sudah mulai bisa divaksin karena mereka sudah sedia vaksinnya bisa untuk lansia sementara di kita belum sehingga memang kita pelaksanaan kita harus bertahap kemudian rekomendasi yang dikeluarkan oleh yang paling berlaku yang paling berlaku yang paling berlaku spesial spesial yang di dalam saat ini masih khusus untuk pemberian vaksin COVID dan merupakan liping dokumen sehingga dokumen itu bisa berubah sesuai dengan hasil penelitian terbaru sehingga semua pihak saat ini memang harus bersabar harus tetap berikhtiar dan bertawakal bersabar menunggu jadwal vaksin yang bertahap karena memang jadwal kita masih panjang masih setahun lebih jadi semuanya harus bersabar kemudian istiar tetap 5M jadi sekarang bukan 3M lagi 5M dilaksanakan dengan penuh kesadaran dan bertanggung jawab sampai kapan sampai kita tidak tahu sampai WHO mengatakan bahwa pandemi ini sudah berakhir sehingga kita belum tahu sampai kapan kita akan berhenti melaksanakan 3M pakai masker cuci tangan menjaga jarak hindari kerumunan dan mengurangi mobilitas Alhamdulillah saya bersyukur sekali bahwa WMS sudah mengeluarkan apa namanya keputusan rektor bahwa semua kegiatan dioptimalkan secara online dan menunda dulu kegiatan-kegiatan offline terima kasih karena itu bagian dari kita memutus rantai penularan COVID dan yang terakhir adalah bertawakal kepada Allah SWT mudah-mudahan kita semua dirindungi Allah SWT kalau misalkan memang kita diterima oleh sakit mudah-mudahan segera sembuh tidak ada kejala mudah-mudahan rekan-rekan kita yang sudah mendalui kita diberikan khusus Fatima oleh Allah SWT demikian mungkin yang bisa saya sampaikan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh ya menarik sekali Dr. Iin yang akan memaparkan kaitannya dengan vaksin ya Bapak Ibu berikutnya adalah forum tanya jawab atau diskusi ya Bapak Ibu nanti bisa menanyakan secara langsung secara apa menyampaikan secara langsung atau di sini juga chat ini sudah banyak sekali mungkin sambil menunggu yang langsung kepada Prof. Iin dan Dr. Iin ini ada pertanyaan yang wah ini banyak sekali ini ya oke ini pertanyaan pertama untuk Prof. Iin halo Prof. Iin Prof halo oke atau mungkin Dr. Iin dulu mungkin oke ini dari Bu Fatimah izin tanya ini dok kaitannya dengan vaksin dengan adanya vaksin jika terkenal covid maka dia tidak bergejala kira-kira apa tidak menakutkan hal seperti itu gitu kemudian kalau tidak bergejala ya itu apakah tidak bahaya untuk diri sendiri maupun orang lain itu dulu mungkin terus kalau misalnya sudah divaksin apakah seseorang itu juga bisa terkena covid nah mungkin Dr. Iin bisa ini dulu menyampaikan oke kalau sudah divaksin apakah bisa terkena covid bisa ibu jadi ya bisa jadi vaksin covid kita ini baru dikembangkan setahun ya semua pihak menyatakan tidak bisa memberikan pelindungan 100% tetapi harapannya apabila kita terkena covid pertama kejalannya ringan itu yang pertama tidak berat kemudian kedua harapannya kalau sudah kekebalan yang apa diberikan meskipun tidak tidak 100% apa tidak mengenolkan resiko tertular tapi mengenolkan resiko supaya terkena penyakit berat nah harapannya herd imunita ini bisa melindungi orang-orang yang belum bisa divaksin gitu sehingga memang kalau pertanyaannya apakah sudah divaksin masih bisa terinfeksi jawabannya adalah bisa tetapi dengan segala dan upaya kita mudah-mudahan kalau terkena infeksi infeksinya ringan atau tanpa kejala kemudian yang kedua oleh karena itu 5M-nya tetap harus meskipun sudah divaksin kemudian screening sebelum vaksin gitu jadi kan pasien-pasien yang telah terkonfirmasi covid saat ini dianggap sudah memiliki kekebalan meskipun banyak penelitian yang mengatakan kekebalannya cuma 5 bulan kekebalannya cuma 6 bulan banyak penelitian yang mengatakan demikian tetapi penelitian masih berjalan karena untuk penelitian vaksin saat ini post-vaksinnya yang paling panjang baru observasi selama 6 bulan itu imunoglobulinnya masih ada jadi orang yang sudah pernah terkonfirmasi covid memang saat ini belum bisa mendapatkan vaksin apakah di kemudian hari bisa divaksin dengan harapan nanti kalau imunnya sudah turun bisa difuster mungkin bisa tapi saat ini belum ada data penelitiannya kemudian kalau orang itu tidak berkejala tetapi dia sebenarnya sudah terpapar artinya kan kita tidak ada buktinya bahwa orang itu sudah sakit apabila divaksin apakah berbahaya atau tidak dari data-data penelitian dan sebagainya tidak berbahaya kenapa karena dosis vaksin yang diberikan kepada kita itu hanya 0,5 cc kalau berdasarkan uji klinis itu adalah dosis yang medium jadi kan ada dosis yang rendah ada dosis medium ada dosis yang tinggi dosis yang tinggi tentu saja memberikan imungenitas yang lebih tinggi juga tetapi efek sampingnya lebih banyak sehingga yang diberikan kepada kita adalah dosis yang medium dan itu adalah virus yang dimatikan virusnya itu non-aktif jadi secara secara teori dia tidak akan menimbulkan penyakit hingga kalau ada bapak ibu yang tidak tahu statusnya tidak tahu statusnya itu tetapi selama ini tidak pernah sakit yang dicudigai covid asal tidak screeningnya memenuhi syarat maka silakan divaksin terima kasih dokter ini ada pertanyaan lagi dok kaitannya dengan virus covid ini izin bertanya saya pernah membaca bahwa virus covid itu sudah bermutasi sedangkan vaksin ini fungsinya katanya spesifik virus covid tertentu nah apakah vaksin itu bisa menangkal virus yang bermutasi ini keluar dari ibu rahmat yang ya model jadi sudah ada negara yang mengklaim ada variasi virus yang baru ya di Inggris kalau tidak salah di 117 itu itu varian covid yang baru kemudian sudah ketemu juga di Singapura ya warga yang terinfeksi varian covid virus yang baru ini ya dia habis pulang dari Inggris tetapi baru itu saja yang dilaporkan saat ini WHO ya dan semua apa institusi kesehatan yang lain pertama kita masih menggunakan teknik pemeriksaan RT-PCR untuk virus covid yang sudah diketahui itu yang pertama kemudian yang kedua obat-obatan atau terapi terus formularium yang kita berikan selama ini buat pasien covid itu ada juga untuk virus covid yang selama ini sudah dikenal kemudian yang ketiga untuk vaksin ini harapannya juga harapannya kita juga semua pemeriksaan semua obat-obatan dan vaksin yang saat ini beredar harapannya bisa juga memberikan solusi untuk pasien-pasien meskipun nanti terinfeksi varian covid-19 yang baru apakah ada jaminan ya tentu saja tidak ada yang bisa menjamin ya karena kita dalam hal ini dalam kondisi terdesak dan darurat gitu yang ada kita saat ini pemeriksaannya adalah yang ini pemeriksaannya RT-PCR yang kedua obat-obatan juga yang ada adalah yang ini yang memang terbukti membantu pasien-pasien covid yang terinfeksi dan vaksinnya juga yang ada yang ini sehingga ini adalah ikhtiar kita bersama mudah-mudahan bisa membantu semua pasien covid kita yang lain baik terima kasih ini ada lagi Dr. Iin sambil menunggu Prof. Iin sepertinya dalam perjalanan ini dari Pak Soleh Amini boleh kau tanya bagaimana sih sebenarnya cara virus ini menular apa caranya mabur-mabur atau bagaimana kemudian ada lagi sekalian Dr. Iin ini dari Pak Deddy ada angka-angka yang menjadi benchmark untuk memulai sekolah atau kampus itu bisa kembali tatap muka apalagi kalau berdasarkan jumlah vaksinasi pada kawasan tertentu jadi virus covid ini memang ukurannya kecil lebih kecil dibandingkan bakteri kalau kita mungkin lebih mudah menjelaskannya yang bandingannya dengan TBC kalau TBC kan semua sudah pada tahu kalau TBC itu kan druplet tapi dia ukurannya besar apabila dia diterbangkan keluar dari tubuh seorang individu yang sakit lewat batuk atau bersin nanti dia bisa langsung partikel TB-nya itu masuk ke saluran pernafasan individu yang sehat kemudian nanti tidak semua orang yang terinfeksi TB itu sakit juga enggak kalau TB itu imunitasnya yang pertama adalah imunitas seluler bila dia sehat maka nanti meskipun kita kena partikel bakteri TB nanti kita tidak sakit tapi ada juga TB itu meskipun dia tidak sakit tapi bakteri itu masih ada tersimpan dalam tubuh kita sehingga ketika suatu saat kita tubuh kekebalannya itu sangat turun misalkan pasien-pasien HIV muncullah sakit TBC yang mungkin dia kenanya sudah beberapa tahun yang lalu virus ini ukurannya sangat kecil yang pertama yang dipahami oleh semua ahli adalah dia droplet sehingga kalau orang itu bersin orang itu batuk bicara bernyanyi maka dia bisa keluar lewat pernafasan kita bisa langsung diterima oleh orang-orang yang dekat di sekitarnya atau dia jatuh di permukaan yang lain misalkan kalau di kantor itu meja satu dengan lain saling berdekatan kita tidak pakai masker kemudian kita bicara keluarlah dropletnya itu ke laptop atau ke meja kemudian meskipun teman kita agak jauh tapi kemudian teman kita berdatang ke meja kita pegang meja kita misalkan kemudian dia kembali ke mejanya dia memakan meminum lupa belum cuci tangan buka masker makan dan minum lalu tangannya yang kena droplet tadi mengenai permukaan wajah bisa hidung bisa mulut bisa mata intinya bisa kena mukosa masuklah itu ke tubuh kita begitu bisa sakit yang hebatnya lagi virus ini itu bertahannya juga agak lama jadi misalkan orang itu sudah tidak ada di situ ya dia pulang lalu kemudian 1-2 jam lagi ada temannya yang datang datang ke meja orang tersebut pegang mejanya juga mau sholat mau wudhu dan sebagainya lupa cuci tangan bisa masuk juga bisa meskipun orang itu sudah tidak ada di ruangan itu 2 jam yang lalu itu hebatnya covid jadi seperti itu kalau kontaknya 1-2 orang bisa ibu-ibu bayangkan kalau kita berada dalam satu ruangan yang sama dengan banyak orang ruangan itu ruangan public space kita tidak tahu siapa saja yang masuk ke situ berapa lama dia ada di situ kemudian apakah dia sehat apakah dia sakit kita tidak tahu jadi memang covidnya mudah sekali menular kalau dalam lingkungan keluarga ya wajar keluarga itu kontaknya kan satu kamar tidur satu kamar mandi satu ruang makan terus kemudian juga kontaknya tidak berjarak dan sebagainya kemudian yang kedua teorinya adalah airborne kalau airborne lebih mudah lagi menularnya kalau airborne lebih mudah lagi menularnya meskipun banyak ahli yang menyangkal penularan covid-19 ini airborne tetapi kalau cuma droplet ada juga ahli yang masak kalau droplet secepat ini penularannya jadi banyak juga ahli yang mengatakan ini airborne pasti tidak mungkin dia hanya droplet jadi memang penularan itu sangat mudah tidak seperti penyakit-penyakit yang lain oleh karena itu kita vaksin tidak cukup harus pakai 5M dan itu juga tidak cukup kita juga harus meningkatkan imun dan kondisi tubuh kita sehingga nanti meskipun kita terpapar kalau terpapar tentu saja kita tidak sengaja memaparkan diri kecuali kalau tenaga kesehatan tapi kan kita pakai APD kita bisa imun kita bisa melindungi tubuh kita supaya tidak kejala atau sakitnya demikian bukti yang bisa saya diriakan baik dokter prof.em ya saya nampilkan bukti baik ini ada pertanyaan untuk prof.em ini kami bacakan ini prof kaitannya dengan konsep segitiga sehat ya artinya kondisi sehat itu ditentukan oleh keseimbangan sama sisi yaitu antara host agent and environment nah pada pemberian vaksin itu adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan host untuk tidak bergejala saat terpapar agent nah ini mohon penegasan dari prom tentang konsep segitiga sehat sehingga pengendalian agent dan environment melalui protokol kesehatan itu sudah dilakukan walaupun apa itu walaupun sudah vaksin nah ini bagaimana prof ya terima kasih bukti sudah ditangkap saya sih kanal prasio beliau itu bagikan FK mana itu padang atau sumastra jadi jadi Bapak Ibu kaitannya dengan vaksin tadi betul tentang konsep segitiga sehat antara host individu kita ini kemudian agen penyakit dan yang di luar itu adalah lingkungan sakit itu ya ditentukan tiga itu ya halo ya halo jadi bisa saja kemudian hostnya itu sebenarnya standar tapi ketika lingkungannya buruk menjadi sakit atau kebalikannya lingkungannya baik tapi hostnya adalah imunokum romais maka dia juga menjadi sakit nah proses vaksinasi ini adalah proses untuk meningkatkan imunokinitas dari host bukan modifikasi dari environment bukan modifikasi dari penyakit dan bukan modifikasi dari virusnya sehingga tetap sekalipun dia sudah divaksin dia harus menerapkan protokol Pertanyaan berikutnya tadi dari kalau tidak salah Bu Ambar tadi apakah atau Bu siapa Siti Aminah apakah orang yang divaksin ketika dia terpapar covid kalau dia tidak bergejala malah menakutkan orang yang seperti itu tentu ini jawabannya kan begini pilih mana bergejala atau tidak bergejala tentu yang kita pilih adalah tidak bergejala tetapi kemudian apakah ketika tidak bergejala karena vaksin itu dia bisa menularkan Bapak-Ibu kami menyampaikan begini jadi pengetahuan kita tentang covid ini kan belum masih berkembang terus ya belum 100% sehingga mungkin jawaban-jawaban yang kita ungkapkan juga bukan jawaban-jawaban yang firm artinya ketika saya mengatakan mungkin saja dia bisa menularkan kepada orang yang lain ketika orang lain itu dia dalam kondisi lemah dia bisa bermanifestasi mendatang covid tetapi kalau kemudian semua orang sudah divaksin atau 70% orang sudah divaksin sehingga high immunity terbentuk ketika dia menularkan pun ke orang yang tertular tadi kan dia juga sudah mendapatkan vaksin tidak akibatnya rantainya akan terputus teorinya seperti itu tetapi pastinya apakah dia akan menularkan atau tidak ya kita tidak tahu pasti ya tapi secara teoretis sangat mungkin sangat mungkin nah saya menanggapi dengan Bu In tadi pertanyaannya Pak Soleh Amin Yamin apakah SARS-CoV-T itu bisa melayang-layang di udara tentu kalau konsepnya itu adalah berkaitan dengan berat dan ukuran jelas MTB itu ukurannya lebih besar beratnya juga lebih berat dibanding dengan apa covid-19 yang dia nano 150 nano artinya bakteri itu dia bisa melayang terkenangin dia bisa melayang bakteri TB sehingga dikatakan kita itu kan preservoir TB sehingga dengan ukuran yang lebih kecil secara teoritis virus itu bisa tentu ketika dia didropletkan dan ikut dalam aliran dia akan turun ke bawah tetapi ketika kemudian dia kering dan dia masih viable misalnya kita anggap dia viable maka dia akan bisa diterbangkan kalau kita anggap dia adalah viable tentu segala lagi ini adalah teori 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 dasarnya seperti itu sehingga untuk aspek keamanan dimanapun kita berada itu terpakai 4-5M tadi tampan saya seperti itu 2 kali ya baik terima kasih satu lagi bukti ya mau tentang vaksin merah putih ini kan ada yang tanya dan sudah ada dokter yang mengunggah di media sosial ya ya ini kita itu kan masyarakat umum ya terkadang ketika melihat argumentasi dari si dia kita mengatakan dia benar terkadang ketika melihat argumentasi yang lain kok berbeda loh itu kok juga benar ini kok juga benar itu yang benar yang mana terkadang kan kita seperti itu kan ya maka tadi di awal saya katakan disclaimer kita itu kita mengatakan kita itu juga sama-sama belajar ya dalam artian firm data itu kita belum punya nah berkaitan dengan vaksin merah putih yang sedang dikembangkan ya diprediksi dia baru tahun 2022 sekarang uji klinis 1 pun belum apakah kemudian vaksin merah putih itu akan 100% aman tidak saya katakan tidak karena apa dokma umum adalah setiap senyawa kimia yang masuk ke dalam tubuh kita itu pasti ada risiko tinggal risikonya itu besar atau kecil sama seperti konsep obat kan seperti itu obat itu kan sebenarnya racun tinggal dosis dan cara yang tepat saja yang membedakan dia itu racun atau dia obat vaksin juga seperti itu kalau dosisnya 1,5 kan dia vaksin kalau dosisnya dia jadi 3 dia menjadi racun kan gitu kan penjelasan yang mudah adalah bahkan makanan kita pun pada orang-orang tertentu kan dia juga tidak aman maka konsep alergi konsep alergi itu kan seperti itu siapa yang bisa menjamin kita makan telur kita tidak akan gatal maka tidak ada juga jaminan 100% kalau misalnya vaksin itu akan dikembangkan kita akan aman 100% tidak tidak ada jaminan tentu harapan kita adalah karena dia dikembangkan dari varian yang ada di Indonesia prosentasenya lebih kecil cuma yang itu tadi kalau head to headnya itu pada waktu yang sama saat ini dia juga ada tentu kita akan memilih yang seperti itu tapi head to headnya itu pada waktu yang berbeda yang siap adalah ini itu baru siap tahun 2022 setahun mampu tidak kita akan melakukan isolasi yang seperti itu itu pilihan-pilihan Bapak Ibu itu silahkan ini sebagai kasana kita pengetahuan saja terima kasih jawaban saya seperti itu Baik terima kasih Prof. PM ini ada beberapa pertanyaan tapi sebenarnya tadi di makalah atau yang disampaikan oleh Prof. PM atau Dr. In tadi sudah ya untuk memastikan kelayakan vaksinasi ada pengujian tertentu kah tadi kan ada meja 1 meja 2 jadi untuk memperoleh vaksin tentunya ada screening ya nanti terkait materi akan kami unggah di website Gugus supaya Bapak Ibu juga tersosialisasi terkait dengan kegiatan di Gugus-Gugus WMS saya pikir itu kemudian ada juga pertanyaan Dr. Iin kaitannya dengan apabila seseorang itu mengalami apa pernah ya alergi antibiotik tetapi itu tidak hafal antibiotik jenis apa padahal kan tadi kalau misalnya dia memiliki riwayat alergi ya apakah ini sebaiknya perlu dites dulu sebelum divaksin dan pertanyaan yang lain itu juga apabila seseorang itu mengalami gangguan gastritis atau asam lambung ya dan biasanya karena kecemasan itu kira-kira apakah boleh enggak untuk dilakukan vaksin atau divaksinasi gitu Dr. Iin ya terima kasih jadi kalau untuk alergi tadi seperti disampaikan orang yang alergi prinsipnya bisa untuk divaksin yang tidak bisa itu apabila sampai saat ini kita sudah berjalan beberapa hari tidak ada kasusnya apabila dia alergi vaksin covid itu ya memang nanti vaksin keduanya tidak bisa diberikan tetapi kalau alergi makanan alergi obat terus kemudian apalagi alergi banyak ya alergi pemugitan serangga dan sebagainya pada yang manifestasinya macam-macam bisa gatal bisa apa namanya bibirnya pengkak dan sebagainya itu pada dasarnya bisa divaksin hanya nanti kita harus bilang kepada petugas kesehatan melakukan screening dulu misalkan saya dulu pernah minum obat saya gak tahu apa habis itu saya muntah-muntah pusing lalu merah-merah tapi sebentar habis itu langsung hilang nah itu kan berarti reaksi alergi yang ringan gitu ya nanti bisa divaksin juga tapi kalau misalkan nanti Bapak Ibu menceritakan begini saya dulu sudah pernah diinjeksi antibiotik antibiotiknya saya tidak tahu apa tapi saya sampai gagal ginjal lalu saya mondok di rumah sakit satu minggu dokternya mengatakan saya adalah alergi antibiotik tersebut saya lupa antibiotiknya apa nah yang seperti ini nanti apa tentu saja tim itu akan berkoordinasi dulu dengan kita kan kalau di rumah sakit itu ada tim konsulan juga tim ahli ya menanyakan lebih lanjut terlebih dahulu sehingga nanti Bapak Ibu akan ditanya lebih banyak untuk memastikan apakah Bapak Ibu bisa divaksin atau tidak yang lebih aman sebenarnya Bapak Ibu nanti vaksin di fasilitas kesehatan yang biasanya Bapak Ibu memerisahkan diri sehingga di sana untuk orang-orang yang sakit kronis DM, pertensi kekenjalan dan sebagainya itu lengkap informasinya lengkap dokternya yang memeriksa yang tahu kondisi pasien di situ juga ada di situ itu nanti akan lebih mudah buat tim untuk bisa memutuskan bisa vaksin atau tidak jadi jawabannya tidak perlu ada tes alergi khusus Bapak Ibu ya tapi kalau Bapak Ibu pernah mengalami reaksi alergi yang cukup berat mohon itu disampaikan kemudian yang kedua kalau gastritis penyakit gastrointestinal kronis yang saya sampaikan tadi adalah kualitis terus kemudian kronisis tuberkulisis TB dan sebagainya kalau gastritis sebenarnya tidak termasuk hanya mungkin nanti yang harus kita perhatikan untuk pasien-pasien seperti ini biasanya mereka kecemasannya agak tinggi pasien cemas itu keluhan A keluhan A itu nanti bisa jadi B, C, D, E bisa sampai Z jadi keluhannya ringan itu nanti bisa jadi berat nah untuk pasien-pasien yang seperti ini itu perlu pendampingan pendampingan dalam arti dia nanti harus kalau Bapak Ibu cemas tanyakan dulu dari A sampai Z kepada orang yang akan memaksin apa informasi yang perlu Bapak Ibu dapatkan untuk membuat kematapan hati untuk bisa divaksin kemudian kalau misalkan memang ada saudara dan sebagainya yang mahnya tidak sembuh-sembuh apalagi dia minum obat-obatan antidepresan dan sebagainya harus didampingi apabila nanti akan divaksin ke fasilitas kesehatan kemudian disampaikan juga ke orang yang melakukan anamnesis atau screening supaya nanti bisa ada antisipasi jadi pada presidenya terima kasih dokter ini pertanyaan selalu tambah-tambah banyak sekali ini berikutnya lagi nih dok kaitannya dengan ini ya tekanan darah atau hipertensi pada kondisi berapa tekanan darah berapa yang dipercilihkan untuk vaksin jadi penderitaan hipertensi tapi pada kondisi tekanan darah berapa yang nanti bisa divaksinasi kemudian juga ini ada apabila seseorang tadi kan untuk mencegah terpaparnya virus itu adalah mengurangi mobilitas nah kalau seseorang itu mengalami kelelahan terutama setelah berolahraga apakah itu memudahkan terjadinya atau terpapar virus COVID-19 itu dokter In tadi apa tadi yang pernah tadi lupa oh ya batasnya ada 140 per 90 Bapak Ibu sekalian jadi kalau Bapak Ibu memang punya sakit hipertensi ya kemudian pastikan sudah terkontrol minimal 3 bulan kemudian yang kedua pastikan minum obatnya dulu ya minum obat yang pagi diminum sehingga nanti tensinya terkontrol kemudian yang ketiga lapor kepada kedua screening saya penyertai hipertensi sakit apalagi obatnya apa sudah diminum atau belum batasnya pada waktu screening itu 140 per 90 jadi kalau di atas itu belum bisa divaksin belum bisa divaksin bukan berarti tidak bisa divaksin enggak biasanya nanti Bapak Ibu diminta untuk pulang dulu istirahat dulu kalau belum pernah punya riwayat hipertensi tapi tensinya tinggi lalu diminta untuk konsultasi dulu ke dokter supaya dapat obat dulu nanti satu atau dua minggu bisa dijadwalkan ulang di screening ulang apabila nanti memenuhi syarat maka bisa divaksin jadi batasnya 140 per 90 terus kemudian mengurangi olahraga itu saya pikir tetap harus dikerjakan ya olahraga sesuai dengan kemampuan dan kebiasaan kita masing-masing ya tentu saja kalau yang namanya olahraga yang baik itu tidak sampai lelah sekali tidak ya kalau habis olahraga capek berkeringat ya itu wajar ya tetapi orang yang sehat kalau kita habis olahraga kemudian kita istirahat olahraga itu kan ada pertama targetnya itu kan mencapai apa karena nanti maksimal sesuai dengan usia gitu ya nah kalau kita orang yang sehat kalau kita habis berolahraga kita tentu saja habis itu ya capek ya habis olahraga tapi kemudian kita istirahat makan minum dan sebagainya mandi dan sebagainya nanti tubuh kita akan kembali seperti biasanya gitu kalau misalkan kita olahraga lalu kemudian kita menjadi lebih lelah daripada biasanya itu perlu kita evaluasi pertama apakah kita olahraganya terlalu maksa terlalu terporsir kemudian yang kedua apakah tubuh kita pada waktu kita olahraga itu sehat atau tidak gitu jadi kalau kita habis olahraga rasanya capek sekali itu bapak ibu evaluasi mungkin olahraganya terlalu maksa yang kedua mungkin tubuh kita tidak dalam kondisi fit untuk bisa berolahraga dan itu batasannya adalah masing-masing individu sendiri-sendiri kalau bapak ibu punya DM hipertensi tanyakan dulu kepada dokter yang merawat yang misalkan saya punya pasien hipertensi gula kalau gulanya masih di atas 250 belum boleh olahraga dulu jadi gulanya harus baik dulu baru nanti bisa olahraga olahraganya jenis apa juga tergantung ada yang punya sakit jantung ada yang punya sakit jantung koroner beda-beda olahraganya jadi bapak ibu kalau olahraga sampai capek sekali pertama ya jangan capek-capek lah ya baik hukum baik terima kasih Cok Teri oke ini Prof. EM halo Prof. EM ya ya ini kan Prof. EM mendengar resiko yang mungkin timbul dari vaksin itu apa sebaiknya kita itu memilih misalnya yang mengikuti vaksinasi beberapa waktu yang akan datang setelah melihat dampak vaksinasi pada orang-orang yang sudah divaksin di awal kemudian ada lagi pertanyaan lagi seberapa efektifkah vaksin itu berbahaya atau tidak nah mungkin nanti bisa dijelaskan dengan bahasa yang lebih mudah barangkali akan apa lebih memahami Bapak Ibu dosen atau pun Taryaman ya makasih Pak Eksan Insya Allah kita masyarakat umum itu tidak akan di tahap awal vaksin ini yang tahap awal kan berjabat kemudian nakas itu kan ya pada waktu itu kita sudah punya data banyak sebenarnya jadi mungkin kalaupun kita kena giliran itu mungkin kita di bulan bulan Februari akhir atau bulan Maret dan pada waktu itu kita sudah punya data banyak kalau ada laporan-laporan ada KIPI dia akan muncul di apa berita di medsos sehingga kita tidak perlu tidak perlu terlalu cemaslah justru kita itu diuntungkan karena kita pada posisi tidak di awal kemarin kami saya didaftarkan saya marah tidak terdata yang kemarin yang kedua adalah apa tadi Bok virus ya covid berbahaya atau tidak efektivitas vaksin itu seperti apa gitu Prof vaksinasi covid tadi kan di awal dijelaskan antara keamanan antara keamanan dengan efekasi dan saya yang agak simple itu ya efekasi dan efektivitas ada yang tidak aman tapi efektiv ada seperti itu kan ya sehingga kita punya data secara umum yang kita lihat data yang beredar itu kalau Sinovac itu dia aman karena kipinya kurang dari 1% tapi efekasinya di Indonesia hanya 65,3% kalau Pfizer yang di Amerika itu itu kipinya lebih dari 1% atau kalau tidak salah mungkin sekitar 3-5% tapi efekasinya itu juga tinggi dia 90% misalnya seperti kita pilihnya yang mana kalau dari sisi kesehatan pertama dipastikan dia itu aman dulu baru kemudian efekasi terus efektivitas itu itu jawaban saya baik terima kasih ini pertanyaan banyak sekali ini sekedar oke ini pertanyaan berikutnya bisa Prof. M bisa Dr. I ini terkait dengan izin pertanyaan ini dari Bu Denny apakah ketentuan penyintas COVID untuk keperluan vaksinasi hanya yang dibuktikan dengan hasil tes swab PCR saja atau bisa berdasarkan hasil tes rapid juga Prof. M atau Dr. Iin ya terima kasih kalau definisi kasus COVID kita selama ini adalah orang yang terkonfirmasi COVID itu yang punya hasil RT PCR positif Bapak Ibu jadi sementara kita definisinya kasus COVID adalah RT PCR positif bukan rapid ada lagi definisi yang baru yang harus dikeluarkan adalah rapid antigen positif tapi dia ada gejala jadi bisa kita dinyatakan kasus konfirmasi dengan rapid antigen positif yang bergejala yang kontak erat yang gejalanya menunggu baik rongsa dan sebagainya itu dikatakan konfirmasi jadi kalau hanya punya datang rapid saja memang kita tidak bisa mengatakan itu adalah kasus COVID 19 terkonfirmasi apakah Bapak Ibu yang rapid positif mau vaksin atau tidak sudah dijelaskan oleh PRVM rapid itu menunjukkan IgM sama IgG ada sensitivitasnya ada spesifitasnya orang yang rapid positif kalau dia diperiksa pada waktu yang tepat besar kemungkinannya untuk RT-PCR juga positif tapi kalau dia tidak diperiksa pada waktu yang tepat maka hanya 30% kemungkinannya RT-PCR positif jadi yang kita katakan kasus konfirmasi yang dikatakan penyintas COVID itu adalah yang RT-PCR positif atau rapid antigen positif dengan kriteria klinis dan epidemiologis yang memenuhi sementara rapid antibody memang belum bisa dijadikan kriteria diagnosis atau konfirmasi COVID saya nambahkan broking jadi kan vaksinasi ini kan memberikan kekebalan bawaan secara aktif supaya tubuh itu timbul antibody sehingga yang diberi vaksin itu adalah orang yang memang dia belum terbentuk antibody untuk COVID tetapi juga ada kontraindikasi ketika kemudian ketika vaksin itu diberikan nanti berisiko yang tadi dikatakan beberapa penyakit dokter itu sebenarnya bisa dibagi dalam satu risiko kalau dia alergi sehingga ada beberapa poin-poin itu yang kedua adalah risiko memperburuk keadaan penyakit yang sudah ada pertanyaannya adalah apakah ketika dia seseorang itu sudah pernah terkena COVID kemudian dia juga perlu divaksin ini kan juga pertanyaan-pertanyaan yang kemudian data empirisnya itu kan belum ada tapi prinsip umumnya adalah ketika kemudian antibody-nya itu sudah cukup sebenarnya prinsip umumnya kan tidak perlu tapi ada teori lain jangan-jangan itu antibody untuk strain tertentu Anda masih bisa terkena untuk strain yang lain itu kan juga masih kajian-kajian teori sehingga kalau kita lihat dari KIPI-nya Sinovac itu 1% seandainya dia diberi vaksin pun juga tidak apa-apa karena risiko ADE-nya kan dia sangat kecil kemungkinannya itu jawaban Taman Saya Bu J saya ini kebetulan saya tadi sempat jadi yang di tempat saya itu tinggungan kerja dan pertimbangan kasar kerja terhadap pemilihan karya sebagai akunan publik oleh mahasiswa maaf bisa di teori teori ini ini mana ini kekuatan dari kerja durungan dengan mohon dibantu Bu Masri untuk Bapak Ibu mohon maaf saya tadi keluar dari Zoom jadi beberapa chat pertanyaan itu hilang tapi tadi ada beberapa yang saya sudah baca mohon bisa dibantu Dr. IIN dan Prof. EM tadi ada pertanyaan kaitannya dengan COVID ya apakah vaksinasi COVID itu nanti dilakukan itu untuk kesebalan seumur hidup atau nanti akan ada pengulangan vaksinasi COVID kembali tapi itu tadi pertanyaannya mungkin yang lain tadi hilang hilang dari chat saya karena saya sempat keluar kemudian ini ada pertanyaan lagi yang terakhir disini ada vaksin ini nanti aman gak untuk bayi terakhir suaranya hilang oke oke halo oke baik Dr. IIN tadi ada oh iya terus ada juga pertanyaan apakah vaksin itu juga aman untuk bayi dan balita aman apakah vaksin itu ada timeline waktu untuk pemberian kemudian bagaimana ada beritanya dengan jadwal anak itu untuk pemberian imunisasi BC kinipatitis seperti itu nanti mengganggu gak dengan adanya virus vaksinasi covid ini begitu Dr. IIN ya terima kasih jadi sementara ini ibu hamil menyesui balita dan di usia kurang dari 18 tahun memang belum bisa divaksin pertama tadi seperti disampaikan oleh Prof. EM data kita tidak cukup untuk memberikan rekomendasi untuk ibu hamil menyusui dan anak di bawah 18 tahun untuk divaksin ada di Inggris itu kalau tidak salah mereka juga populasi penelitiannya termasuk ibu hamil juga kalau saya tidak salah tetapi di Indonesia kami sepakat kita belum bisa memberikannya untuk ibu hamil menyusui dan orang yang sedang merencanakan kehamilan juga disarankan untuk tidak begitu juga anak-anak di bawah 18 tahun termasuk balita kalau nanti misalkan mudah-mudahan suatu saat nanti vaksinasi itu bisa diberikan untuk anak-anak yang usia 18 tahun kebawah atau balita yang sedang dalam proses vaksinasi yang lain prinsipnya kalau vaksinasi itu tetap bisa diberikan bersama-sama asalkan tidak bareng antara vaksin yang hidup dengan vaksin yang mati tetapi untuk kehati-hatian dan sebagainya kalau bisa diberikan jarak minimal 4 minggu dari satu vaksin ke satu vaksin yang lain begitu juga bapak ibu sekalian misalkan ada bapak ibu yang saya habis vaksin influenza sekarang saya mau vaksin covid boleh tidak boleh boleh sekali jawabannya asal ibu tidak ada yang tadi karakter klinis yang belum bisa divaksin tadi boleh kita berjarak 4 minggu jadi kalau misalkan sekarang ibu sudah berjadwal ya ibu bilang sama petugas kesehatannya bahwa saya 2 minggu lalu habis vaksin influenza nanti biasanya ibu akan dijadwal ulang jadi biasanya kita berjarak 4 minggu dari antara vaksin yang satu dengan vaksin yang lain kemudian vaksin vaksin yang akan kita terima itu vaksin Sinovac itu adalah 2 kali vaksin pertama dan vaksin kedua jaraknya adalah 14 hari kenapa kita ada yang namanya istilahnya serokonversi sama seroproteksi ya serokonversi itu berdasarkan penelitian orang yang sudah divaksin dalam waktu 14 hari itu sudah muncul antibody-nya yang seperti yang kita harapkan yang cukup tinggi juga ya tetapi itu belum cukup jadi harus dibuster ulang ya vaksin yang kedua itu jaraknya 2 minggu dengan harapan antibody itu bisa lebih tinggi lagi sehingga bisa menimbulkan serokonversi serokonversi tadi itu perlindungan gitu nah sampai saat ini belum ada penelitiannya lagi yang mengatakan bahwa vaksin covid harus dibuster tahun depan itu belum ada gitu karena seperti yang sudah saya sampaikan untuk penelitian vaksin yang sekarang ini observasinya itu baru paling panjang 6 bulan 6 bulan itu apa antibody-nya atau immunogenitasnya masih ada 6 bulan kita tidak tahu kalau setahun bagaimana kita belum tahu 2 tahun apalagi sumur hidup apalagi kita belum tahu jadi Bapak-Ibu sekalian saat ini pilihan ini ada pada kita semua kita tinggal mematapkan hati mau atau tidak pemeriksaan yang ada ya ini obatnya yang ada yang ini ya seperti yang sudah saya sampaikan vaksinnya yang ada yang ini itu ihtiar paling bagus yang bisa kita lakukan saat ini kalau nanti suatu saat nanti ada vaksin merah putih dan ternyata kemudian nanti kipinya lebih kecil lagi efektivitasnya lebih tinggi ya itu alhamdulillah tapi saat ini yang ada ya ini jadi kita apa namanya harus bisa apa namanya ya ihtiar lah ihtiar semaksimal mungkin bagaimana caranya supaya pandemi ini segera berakhir demikian mungkin prof.m bisa menambahkan cukup ini ada satu pertanyaan lagi di chat saya ini kaitannya dengan 3M ini kan genjar-genjarnya campanya 3M nah potensi penularan itu hanya 1-5% bagaimana dengan pemberian vaksin ini apakah akan ada perubahan potensi penularan yang tadinya 1-5% bisa berubah menjadi 0-1% barangkali monggo prof.m atau doktri angka-angkanya kita juga tidak tahu itu kan angka yang berbeda di media jadinya kita itu sebenarnya tidak tahu pastilah berapa persen risiko transmisi kalau teorinya kan tadi kan spot-spot liar itu kan sangat mungkin dan teorinya sangat bisa saja dengan 4-5M tambah ini saja akan jauh lebih kecil tapi sampai berapa persen itu yang kita belum tahu tapi teorinya mesti yang akan berbeda saya kira itu baik terima kasih Prof.M ini ada beberapa pertanyaan yang belum sempat terungkap yang pertama dari Pak Tiawan Budi terkait dengan apakah semua orang itu harus divaksin bila tidak bisa kena sanksi dari negara dan terkait dengan waktu tadi sudah disinggung ya terima kasih Bu Mahasri ini diskusi menarik yang tadi saya katakan vaksin itu kewajiban atau hak kalau ini kita persepsi diskusi bukan berarti saya mau tidak kalau penyakit itu bukan penyakit menular maka vaksin itu sepenuhnya merupakan hak kita dan kewajiban negara karena dia tidak ada implikasi apakah saya mau divaksin atau tidak itu yang kena dirinya sendiri sebenarnya seperti itu tapi kalau vaksin itu pada penyakit menular bahwasannya keberadaan kita itu akan menjadi risiko bagi orang lain maka itu persepsi akan jadi berbeda ini kan silahkan nanti kita membuka persepsi artinya kita itu punya tanggung jawab juga moral untuk secara bersama-sama menghentikan transmisi caranya bagaimana ya tadi vaksin tadi kita bayangkan misalnya kalau yang menolak vaksin itu kita tidak menginginkan ada kelompok yang pro-vaksin kelompok yang anti-vaksin bahkan dia ekstrim sekali itu ada yang sekian persen tapi kita bayangkan kalau semuanya katakanlah yang menolak vaksin itu 50% yang menolak 50% yang menerima kemudian yang menerima tadi ketika di screening tinggal 40% maka kapan ini akan berakhir head immunity tidak akan terbentuk artinya apa tanggung jawab moral kita itu juga ada ketika kita itu kemudian ikut terlibat dengan vaksin nah berkaitan dengan pemilihan vaksin itu hal yang berbeda karena ada juga kelompok yang tengah itu saya tidak menolak yang saya tolak adalah karena ini katakanlah seperti itu itu hal yang berbeda itu bisa kita ada ruang untuk diskusi yang seperti itu jadi kami kami paparan-paparan tadi dengan data-data yang kita anggap benar tadi ya KIP-nya kurang 1% efikasi 65,3% itu menurut saya silahkan silahkan dan saya pun kalau divaksin jelas insyaallah mau tidak ada salah itu Bu Ogdi baik baik terima kasih Pro VM Sampon Bu Mahasri masih ada masih ada lagi ini Bu Ogdi dari Pak Muhammad Iksan mungkin tadi sempat hilang juga ini kalau mau vaksin apa harus oke dengan pertanyaan Pak Isan belum kalau mau vaksin apa harus tes rapid oh ya untuk memastikan bahwa kita itu tidak sedang terlapar COVID karena bisa jadi orang itu OTG mau ke Prof EM atau Bu In Bu Ogdi perlu sebenarnya tadi kan kita katakan bahkan orang yang sebenarnya confirm COVID ketika dia punya antibody pun divaksin juga tidak akan ada tidak tidak menambah risiko KIPI atau tidak mengurangi risiko KIPI ke akibat adanya antibody-nya gitu maka juga pada orang seperti kita itu tidak perlu kemudian rapid test baru divaksin itu sebenarnya tidak perlu tapi kalau mau rapid test dulu juga tidak apa-apa lebih yakin lebih yakin atau tambah bingung jadi kalau SOP-nya tidak perlu dilakukan pemeriksaan rapid atau antigen atau RT-PCR apabila Ibu dalam kondisi sehat dan sebagainya jadi kita harus dan jujur juga sama petugas kesehatan bahwa tidak tidak ada orang di sekitar kita yang sakit atau kita dalam posisi saat ini dalam isolasi mandiri tapi keluar untuk vaksin jadi kita jujur juga karena kalau orang itu ada kontak dengan pasien COVID-19 atau pasien suspek dalam waktu 14 tadi memang belum bisa divaksin karena kan kalau masih kontak ya tentu saja statusnya berbeda dengan orang yang sehat tidak ada keluaran apa-apa dan tidak ada kontak jadi Bapak Ibu harus dalam kondisi sehat dan dijawab semua pertanyaan tim sekarang ini dengan sejujur jujurnya baik terima kasih ini waktunya sudah jam 11 masih ada dua lagi dari Ibu Siti Kartika untuk kasus orang yang mengalami sinusitis apakah boleh divaksin kemudian dari Pak Sampul Hidayat seseorang memiliki hipertensi tetapi selama ini tidak ada alergi obat dan beberapa kali vaksinasi seperti meningitis sudah tiga kali dan vaksin influenza juga tidak ada masalah apakah bisa vaksin Sinovac atau vaksin COVID-19 terima kasih terima kasih untuk sinusitis kalau dalam kondisi akut belum bisa bukan hanya sinusitis saja sakit inspek ispa batuk pilak dalam kondisi akut juga belum bisa divaksin apalagi sinusitis belum bisa jadi Bapak Ibu harus sehat betul kalau memang lagi sakit sinusitis berubat dulu jangan khawatir nanti kalau memang sudah ada namanya sudah dapat SMS nanti vaksin itu tidak akan hilang hanya mungkin nanti di deskripsi saja untuk sinusitis yang kronis kalau kondisinya sudah stabil dan sebagainya kalau Bapak Ibu belum yakin tanyakan sama dokter yang merawat tapi kalau saat ini sudah tidak ada kemuhan itu hanya riwayat penyakit dulu saya pernah sinusitis tidak apa-apa monggo silahkan divaksin kecuali kalau Bapak Ibu sekarang ada juga orang sinusitis kronis itu yang untuk bisa mengendalikan dia harus minum beberapa obat misalkan MP atau dexamitason ya itu belum bisa kalau Ibu belum yakin silahkan tanya kepada dokter yang merawat kemudian untuk hipertensi pernah riwayat vaksin meningitis inklusi dan sebagainya silahkan divaksin tadi batasnya adalah 140 per 90 kalau Bapak Ibu cuma sakit hipertensi saja sudah terkontrol tensinya pada waktu akan divaksin 140 per 90 tidak ada sakit yang lain monggo silahkan dikontrol satu lagi ini dari Pak Rohmat yang sekarang sedang isolasi mandiri maaf Bu apa yang harus dilakukan bila dinyatakan reaktif setelah isolasi diri 14 hari sudah selesai yang perlu dilakukan itu apa ngatain ataupun FEM silahkan oke jadi kalau Bapak SOP-nya sesuai dengan Kemenkes orang yang masih COVID atau dalam masa isolasi setelah 10 hari kalau tidak ada kejala maka dinyatakan isolasinya selesai apabila ada kejala maka ditambah 3 hari apabila sakit di rumah sakit sedang dan berat nanti yang menyatakan selesai isolasi dan sebagainya adalah di medisi setelah itu kalau saya kalau yang tidak sakit itu waspada 100% kalau Bapak Ibu sudah pernah sakit sudah pernah reaktif sudah pernah positif 16 sekarang seduh maka waspadanya 200% jangan berkurang jangan justru tambah tambah tinggi tambah tinggi dalam arti kita memotivasi diri sendiri ya karena nyatanya teman-teman kami ada yang 1-2 bulan itu sudah sakit lagi dengan kondisi klinis yang berbeda ada yang pada waktu awal tidak ada gejala tapi terkonfirmasi kemudian yang kedua itu ternyata cukup berat juga ada ada yang kedua tidak ada gejala lagi juga ada jadi memang COVID-19 ini luar biasa kita tidak bisa memastikan kalau sudah sudah sakit oh nanti tertularnya masih tahun depan tidak ada yang bisa memastikan demikian karena kenyataannya kasus yang tertular 1-2 bulan kena lagi itu sudah ada jadi Bapak Ibu harus lebih bisa menjaga kesehatan terus kemudian hidup bersih sehatnya harus bisa lebih lebih ditingkatkan lagi kalau dulu kadang-kadang tidak pakai masker setelah kena sekarang harus pakai masker terus kalau dulu jarang minum vitamin setelah kena sekarang kalau kondisi tubuhnya tidak fit harus minum vitamin kalau dulu mungkin masih banyak merokok sekarang sudah kena mudah-mudahan tidak merokok lagi jadi banyak kipahnya yang bisa dilakukan intinya kuas padan harus lebih banyak kemudian menjaga kesehatan usahanya harus lebih lebih lagi dan yang kedua harapan kami kalau orang-orang yang penyintas covid bisa memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa siapa saja bisa kena covid tapi bisa sembuh oleh karena itu kita tidak boleh abai jadi itu yang harapan kami dari tenaga kesehatan Bapak Ibu yang sudah pernah covid supaya bisa menjadi edukator saya pikir orang-orang yang sudah pernah covid itu kalau mengedukasi seharusnya lebih didengarkan oleh masyarakat kadang-kadang kalau kami tenaga kesehatan mengedukasi itu belum mesti didengarkan juga dan kami itu masih banyak sekali yang belum bisa menerima bahkan kalau keluarganya sudah positif itu mereka banyak yang masih denial jadi Bapak Ibu yang sudah penyintas bersyukur mudah-mudahan sehat terus dan tolong bantu kami tenaga kesehatan untuk bisa mengedukasi yang benar kepada mereka terima kasih saya nambahkan Bumasri jadi konkretnya untuk kasus Pak Rohmat ini kan dia sudah isolasi di Wismang kalau sudah 14 hari ya sudah tidak ada gejala tidak ada gejala saya ketulang tapi dengan protokol kesehatan yang ketat di rumah tetap pakai masker Pak Rohmat mau ketemu istri juga pakai masker kemudian ada pertanyaan tadi masuk di chat bagaimana dengan orang yang dia karena sesuatu hal masuk dalam 16 keteria sehingga dia tidak bisa divaksin jadi Bapak Ibu memang salah satu tujuan vaksinasi adalah yang divaksin orang yang dalam kondisi fit fit dalam artian tidak menderita penyakit yang 16 itu juga atau fit juga dia apa memang benar-benar fit ya sehingga sebagian tujuan atau sebagian dari tujuan vaksinasi adalah membentuk herd immunity untuk melindungi kelompok-kelompok yang dia itu tidak boleh terkena vaksin misalnya kelompok yang immunopromise itu kan dia kan selamanya kan tidak boleh terkena vaksin itu nah terus besok bagaimana sampai kemudian pandemi hilang ya kan ketika pandemi hilang dia kan tidak perlu vaksinasi covid-nya sudah hilang artinya terus apa yang kita lakukan terhadap 16 kelompok tadi anda pakai protokol yang sangat ketat isolasi yang sangat ketat tambah ketat sambil menunggu bayang time tadi ya pandemi itu akan berakhir ketika ada sekitar 70-80% tervaksinasi teorinya itu herd immunity kemudian akan digabung status pandemi ya kita menjadi lebih aman yang seperti itu itu jawaban tadi tadi yang ada yang lain seperti saya agak lupa paksa atau siapa silahkan kalau lanjut ada saya menambahkan sedikit jadi yang melindungi orang-orang yang masuk kriteria 14 tadi adalah kita orang-orang yang tervaksin jadi kita itu memaksin itu bukan hanya melindungi sendiri tapi juga melindungi orang-orang yang masuk kriteria 14 tadi mudah-mudahan mungkin ini pertanyaan terakhir ya karena ini sudah jam 11 ya Pro PM ini tadi kaitannya Sinovac ya tidak untuk di atas 60 tahun lalu bagaimana dengan bapak ibu kita yang sampun sepuh-sepuh yang juga mempunyai penyakit degeneratif itu sebaiknya seperti apa ya karena justru kan malah beliau kan mungkin beresiko terpinggi untuk terpapar terpapar COVID ini mau gak Pro PM Sinovac kita kan uji kondisi-kondisi tidak meng-cover yang di atas 60 tahun sehingga kemudian data keamanannya itu kan belum ada bukan data efekasinya ya data keamanan yang 60 tahun ke atas nah gimana kemudian yang 60 tahun itu yang kami dapatkan informasi pemerintah itu kan ada rencana selain Sinovac kan juga ada nge-impors yaitu Pfizer dan Moderna dan Sinopam dan Novavax yang sudah ada data di atas 60 tahun itu adalah Pfizer ya Pfizer sehingga kalau kita lihat seorang budur saya besok pakainya Pfizer karena saya di atas 65 tahun di kita bagaimana pilihannya adalah memang kemudian menunggu Pfizer yang dari pemerintah karena vaksin itu otoritas pemerintah ya swasta sampai saat ini swasta sampai saat ini belum mungkin suatu ketiga juga akan bisa tapi sampai saat ini belum gitu menunggu dari pemerintah Pfizer misalnya atau yang tadi dia memposisikan jadi pada kelompok yang memang dia itu tidak layak untuk divaksinasi lebih ketat dalam progres lebih ketat dalam isolasi lebih ketat dalam 5M saya kira itu baik terima kasih saya pikir sudah ini waktunya sudah melebihi Bapak Ibu yang saya hormati ini dapat saya simpulkan bahwa kita ini penting sekali ya kesadaran diri untuk mengenali gejala COVID-19 kemudian deteksi dini satu lagi masih ada tadi Pak Ilham kalau tidak salah tanya memfakilitasi keluarga dari warga WMS kalau tidak salah jadi Bapak Ibu vaksin ini kan tanggung jawab pemerintah ya artinya kita itu kita itu KTP kita itu sudah terdata pemerintah kita semua nanti akan terdata oleh wilayah kejahatan setempat tidak usah ragu-ragu tetap akan terdata nanti tim petugasan akan men-screening jadi Bapak Ibu tidak perlu menentukan saya itu layak atau tidak tidak Bapak Ibu cukup menjawab 6 pertanyaan tadi yang screening tim kesehatan kemudian akan ditentukan ini kira-kira layak atau tidak layak saya kira itu ya nanti tim kesehatan yang akan menilai itu layak atau tidak Bapak Ibu nanti akan ada screening kaitannya dengan jadi ini dapat kami simpulkan bahwa ini kita penting sekali kesadaran diri juga untuk mengenali gejala COVID-19 deteksi dini dengan tes rapid dan juga penting untuk mengetahui maknanya hasil tes rapid ini seperti apa agar kita juga mawas diri dalam protokol kesehatan pengambilan keputusan untuk menentukan fasilitas kesehatan dan perawatan tentunya kemudian dari vaksinasi COVID-19 ini tentunya untuk memperoleh kekebalan kekebalan berkelompok atau heart immunity menjaga produktivitas dan meminimalkan dampak sosial serta ekonomi nah beberapa kasus yang belum dapat dilakukan vaksinasi tadi seperti pada kasus infeksi akut diabetes yang tidak terkontrol gula darah infeksi sauran pernafasan bagian atas kemudian gagal jangung penyakit ginjal hipertensi yang tadi di atas 140 sampai diastronya 90 mm kemudian tentunya kita itu mencegah lebih baik daripada mengobati upaya pencegahan ini mari bersama-sama terus kita galakkan tentunya dengan menggunakan masker tadi 5M misalnya menggunakan masker menjaga jarak mencuci tangan menjauhi kerumunan mengurangi mobilitas artinya kalau tidak hal yang mendesak sebaiknya lebih aman kalau kita di rumah mengurangi mobilitas disini kemudian tentu saja yang penting juga tawakal pada Allah dan meningkatkan imunitas kita semoga saja pandemi ini sudah berakhir dan mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan diberikan keselamatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin berikutnya terima kasih sekali kepada Prof. EM atas paparan menarik sekali tadi begitu juga dengan Dr. Iin sudah membantu menjawab banyak sekali pertanyaan terkait dengan vaksin kami berikan up the sheet yang setinggi tingga untuk Prof. EM dan Dr. Iin berikutnya waktu kami kembalikan kepada Bu Mahasri monggo Ibu terima kasih Bu Oki juga Prof. EM dan Dr. Iin menarik sekali diskusi kita di pagi sampai siang hari ini Bapak Ibu peserta webinar yang sehat wal-anfiah insyaallah Alhamdulillah agenda inti di siang hari ini sudah kita ikuti bersama semoga yang disajikan oleh kedua pembicara juga diskusi pada siang hari ini bisa menambah bekal kita untuk menghadapi COVID-19 yang kita tidak tahu sampai kapan berakhirnya tetapi kita tetap harus berihtiar dengan 5N diantara yang tadi sudah dilontarkan oleh Prof. EM gitu dalam rangka memutus mata rantai apa namanya penularan atau penyebaran COVID-19 ini juga tentu tadi pesan dari Bu Dr. Iin bahwa kita perlu tawakal dengan selalu berdoa mohon kepada Allah untuk terhindarkan diri kita dari terpaparnya COVID-19 ini Bapak Ibu peserta webinar yang sehat walafiah insyaAllah marilah kita memasuki agenda kita yang terakhir yaitu penutup Bapak Ibu yang kami hormati hari kita tutup acara webinar kita di siang hari ini dengan baca hamdallah bersama Alhamdulillah 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 sebagai MC kami mengaturkan kalau selama membawakan acara di pagi sampai siang hari ini ada tutur kata yang kurang berkenan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya Nasruh Minallah Wabad Humpari salam sehat dan bugar selalu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati